BAM! Energinya menghantam tanah dan menimbulkan ledakan keras. Di tengah suara ini, teratai putih yang tampak memenuhi seluruh langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh ki iblis hitam biru. Dalam situasi seperti ini, seseorang, deng-deng-deng, terus-menerus mundur lebih dari sepuluh langkah, justru itulah Guotong. Adapun Linlong, dia hanya mundur tiga atau empat langkah. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, bahkan orang yang paling lemah pun bisa mengetahuinya secara sekilas. Saya tidak menyangka Guotong akan dirugikan. Api spiritual hitam dan biru apa itu? Tampaknya sedikit kuat. Dalam sekejap, kerumunan dipenuhi dengan diskusi semacam itu. Bagaimanapun, beberapa api spiritual memang kuat pada awalnya, tetapi jika mereka tidak segera mengalahkan lawannya, mereka akan kehilangan kegigihannya dan perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Benar, menurutku juga begitu. Selama dia bertahan, Guotong pasti akan membalikkan keadaan. Sepertinya Guotong berada dalam posisi yang dirugikan, namun beberapa orang mempunyai pendapat berbeda. Hallmaster, situasinya tidak terlihat baik, kata Penatua Sen dari Aula Keadilan Ilahi kepada gengmu. Elder Sen, ini baru permulaan. Jangan khawatir, Guotong masih sangat ulet. Saya punya harapan untuknya, kata gengmu. Ya, menurutku juga begitu. Para tetua lainnya di Aula Keadilan Ilahi menggema. Alasan mengapa mereka begitu berharap pada Guotong bukan hanya karena Guotong ulet, tetapi juga karena Linlong belum menunjukkan kekuatan absolutnya. Ini wajar karena Linlong menahan diri. Jika dia benar-benar menunjukkan kekuatan api iblis merah, bagaimana mungkin Guotong bisa menandinginya? Jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan tentu saja menyebabkan Guotong merasa malu. Bagaimanapun, dia telah membual di depan Penatua Sen sebelumnya. Nak, jangan terlalu sombong. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Dengan pemikiran seperti itu, Guotong meraung lagi, lalu dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Api iblis teratai putih. Saat dia meraung, aura iblis yang sepertinya membawa teratai putih tak berujung menyerang Linlong sekali lagi. Linlong secara alami menghadapinya dengan telapak tangan lainnya. Guotong sekali lagi terdorong ke belakang oleh serangan telapak tangan tersebut. Namun, yang membuatnya senang adalah serangan Linlong tampaknya sedikit lebih lemah kali ini. Sepertinya bocah ini tidak bisa bertahan lama. Selama aku bertahan, dia pasti akan kalah. Situasi ini membuat Guotong sangat senang. Mungkinkah itu benar-benar seperti dugaan ketua balai? Orang-orang di Aula Keadilan Ilahi juga merasa senang. Gengmu menganggup puas. Guotong yang sangat gembira secara alami sama bersemangatnya seperti dia telah disuntik dengan darah ayam. Kemudian, dia menyerang Linlong dengan serangan telapak tangan lainnya. Linlong juga membalas dengan serangan telapak tangan. Saat itu, keduanya berada di jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, kegembiraan di wajah para anggota Aula Keadilan Ilahi semakin bertambah. Ini karena setiap serangan Linlong sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Di sisi lain, Guotong menjadi semakin berani. Meskipun dia telah dipukul dua kali dan mengalami luka ringan, dia tetap bersemangat seperti biasanya. Huh, aku tidak menyangka orang-orang dari pasukan Elang Melonjak berumur pendek. Saya pikir orang-orang dari pasukan Elang Melonjak akan mampu membalas. Siapa yang mengira mereka akan berakhir seperti ini? Untuk sesaat, mereka yang memiliki kesan baik terhadap pasukan Elang Melonjak hanya bisa menggelengkan kepala. Adapun orang-orang dari Soaring Eagle Squad, mereka sangat gugup. Bahkan Luzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Hanya ada satu orang yang tidak khawatir, dan itu adalah Lulingling. Setelah bertukar pukulan dengan Linlong, dia tahu bahwa dia masih memiliki beberapa trik ampuh di lengan bajunya. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Linlong sebelumnya, Guotong sama sekali bukan tandingannya. Anehnya, mengingat penampilan junior brother Lin sebelumnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Guotong. Kenapa dia masih menyembunyikan kekuatannya? Pada saat ini, Lulingling, yang tidak khawatir, tentu saja sangat bingung. Saat dia merasa bingung, dan saat orang lain yang hadir mengira Guotong punya kesempatan untuk membalikkan keadaan, Guotong tiba-tiba terhuyung. Kenapa dia tiba-tiba tersandung? Orang-orang dari Divine Justice Hall melebarkan mata mereka. Mereka tahu bahwa kesalahan seperti itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Benar saja, saat berikutnya, Linlong langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Guotong dengan serangan telapak tangan. Guotong buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan, tapi sudah terlambat. Dia langsung terlempar karena serangan telapak tangan Linlong. Setelah jatuh ke tanah, Guotong dengan kasar memuntahkan beberapa suap darah dan pingsan. Jelas sekali bahwa serangan telapak tangan Linlong telah melukainya dengan serius. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ini terjadi? Beberapa orang dari Divine Justice Hall tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Para tetua dari Aula Keadilan Ilahi tidak berbicara. Hanya Hallmaster Gengmu yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kami masih mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap Guotong. Sebelumnya, Guotong tampak semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran, namun cedera sebelumnya telah meninggalkan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, dia melakukan kesalahan pada saat yang genting dan ditangkap oleh pihak lain. Aku tidak menyangka Linli, yang tiba-tiba bergabung dengan pasukan Elang Melonjak, ternyata punya kemampuan. Seorang tetua di samping menyipitkan matanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki beberapa kemampuan? Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini, dia bukan tandingan Gu Tao dan Minde. Kata Penatua Sen dengan dingin. Pada saat ini, ketua balai gengmu langsung berkata kepada seorang tetua, beritahu Penatua Feng dan suruh dia mengatur agar Gu Tao menghadapi Linli di putaran kompetisi berikutnya. Saat tetua menerima perintah ini, dia segera pergi mencari tetua Feng. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mata mereka berbinar secara alami. Menurut pendapat mereka, dengan standar Gu Tao, berurusan dengan Linlong akan sangat mudah. Setelah beberapa saat, tetua itu bergegas kembali dan berkata kepada gengmu, ketua balai, Penatua Feng berkata tidak apa-apa membiarkan Gu Tao menghadapi Linli, tetapi jika Minde juga menghadapi Lu Lingling, itu akan terlalu jelas. Oleh karena itu, dia meminta agar kami hanya memilih untuk menghadapi salah satu dari mereka. Kalau begitu, biarkan Gu Tao menghadapi Linli dulu, kata gengmu setelah berpikir beberapa lama. Setelah menerima perintah tersebut, tetua itu secara alami pergi mencari tetua Feng. Di sisi ini, ketika Linli turun, orang-orang dari pasukan Elang melonjak secara alami memujinya. Bagaimanapun, Linlong telah membiarkan mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Namun, meski mereka bahagia, mereka secara alami masih mengkhawatirkan Linlong. Ini karena Gu Otong hanyalah orang yang sedikit berkemampuan di Divine Justice Hall. Bahkan ada orang-orang yang lebih berkuasa di Divine Justice Hall. Misalnya, Gu Tao, yang baru saja bertarung melawan Lu Lingling, jauh lebih kuat daripada Gu Otong. Namun, mereka hanya bisa khawatir sekarang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Linlong. Bahkan Lu Ziyi hanya bisa duduk dan menonton dengan tenang. Putaran pertama kompetisi berakhir dengan cepat. Setelah istirahat sejenak, kompetisi putaran kedua dimulai. Segera setelah itu, giliran Lu Lingling, yang membuat Lu Ziyi dan anggota pasukan Elang melonjak lainnya lega, kali ini Lu Lingling tidak menghadapi pembangkit tenaga listrik dari Divine Justice Hall. Jelas sekali, Penatua Feng merasa keberatan setelah keributan itu dan tidak berani bersikap kurang ajar. Lu Ziyi berpikir sendiri. Lawan Lu Lingling jauh lebih lemah dari Gu Tao. Setelah bertukar beberapa pukulan, Lu Lingling mengalahkannya dengan satu serangan telapak tangan. Wajah Lu Ziyi secara alami menunjukkan senyuman ketika dia melihat kemenangan Lu Lingling. Meski bukan berarti seseorang tidak bisa masuk ke altar utama setelah kalah, kemenangan akan selalu mendongkrak moral timnya. Setelah pertandingan Lu Lingling, giliran Linlong lagi. Ketika Linlong memasuki arena, ekspresi Lu Ziyi dan anggota pasukan Elang melonjak lainnya berubah menjadi jelek. Ini karena lawan Linlong adalah Gu Tao, yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Lu Lingling. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun dapat mengetahui bahwa Penatua Feng lah yang diam-diam telah memainkan beberapa trik. Penatua Feng, Bukankah terlalu kebetulan bahwa orang-orang kita bertemu dengan Gu Tao kali ini? Bagaimana Lu Ziyi bisa tetap duduk diam? Dia segera berdiri dan berkata. Orang tua itu menjawab tanpa malu-malu. Kebetulan, ini kebetulan. Kepala Balai Lu, kebetulan seperti itu memang ada di dunia ini. Terlebih lagi, peserta dari Allah keadilan ilahi jauh lebih banyak daripada kalian semua. Oleh karena itu, kemungkinan besar kebetulan seperti itu terjadi. Benar, kepala sekolah Lu. Dua orang tua lainnya juga setuju. Meskipun mereka tahu bahwa Penatua Feng diam-diam telah melakukan sesuatu, mereka tidak memiliki bukti apapun. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menasihati Lu Ziyi dengan cara ini. Karena kedua tetua berkata demikian, apalagi yang bisa dilakukan Lu Ziyi. Dia hanya bisa diam-diam mengertakkan giginya. Baiklah, ayo kompetisi dimulai. Setelah pengumuman ini, kompetisi antara Lin Long dan Gu Tao resmi dimulai. Sebelumnya, Lin Li melukai Guotong dengan parah dari Allah keadilan ilahi, menyebabkan dia kehilangan hak untuk memasuki altar utama. Sekarang Gu Tao memiliki kesempatan untuk menghadapi Lin Li, sepertinya Gu Tao pasti akan membalaskan dendam adik juniornya. Kamu baru saja tiba, bukan? Anda tidak tahu bahwa Divine Justice Hall dan Soaring Eagle Squad sudah berselisih. Bahkan tanpa apa yang baru saja terjadi, Gu Tao tidak akan pernah melepaskan Lin Li. Aku masih ingat dengan jelas rantai tulang hitam Gu Tao. Mengingat kekuatan api rantai tulang hitam, api roh Lin Li bukanlah tandingan Gu Tao. Segala macam diskusi terjadi di arena. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang menganggap tinggi Lin Long karena api roh Gu Tao terlalu mencolok. Lin Li, kamu baru saja melukai adik laki-lakiku, dan sekarang kamu telah bertemu denganku. Seperti kata pepatah, ada reinkarnasi di surga. Bukan berarti waktunya belum tiba. Di seberang Lin Long, kata Gu Tao dengan ekspresi dingin. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah alasan mengapa Allah keadilan ilahi menyuap Penatua Feng, tetapi bagaimana dia bisa mengungkapkan fakta seperti itu. Gu Tao ini sama tak tahu malunya dengan Penatua Shen dan gengmu. Mendengar perkataan Gu Tao, para anggota pasukan elang melonjak mengkritiknya dalam hati. Begitukah? Kuharap kamu tidak berakhir seperti adik laki-lakimu yang tadi. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata pihak lain. Nak, jangan terlalu percaya diri. Akan kutunjukkan nanti. Kata-kata Lin Long membuat Gu Tao marah. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan teknik iblis dan api rohnya. 922. Setelah api rantai tulang hitam digunakan, Lin Lee pasti bukan tandingannya. Tak usah dikatakan lagi, bahkan kakak seniornya pun tidak bisa menandingi kakak senior kita, apalagi dia. Bukan saja dia tidak cocok, dia pasti akan dipukuli sampai dia menangisi orang tuanya. Benar, benar. Dia pasti akan dipukuli hingga menangisi orang tuanya dan menyesal mengikuti kompetisi ini. Hahaha. Melihat Gu Tao menggunakan api rantai tulang hitam, orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi segera menjadi sangat bangga. Siapa yang tahu wajah Gu Tao akan menunjukkan ekspresi bangga saat ini. Ia berkata, untuk menghadapi Lin Lee belaka, aku tidak perlu menggunakan api rantai tulang hitam. Saat dia mengatakan ini, dia langsung melepaskan api rantai tulang hitam di tubuhnya. Bukankah Gu Tao ini terlalu sombong? Dia sedikit sombong, tapi ini adalah cerminan kekuatan. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang di sekitar mulai saling berbisik. Benar, untuk menghadapi Lin Lee belaka, kakak senior Gu Tao tidak perlu menggunakan api spiritual seperti api rantai tulang hitam. Selain api rantai tulang hitam, kakak senior kita Gu Tao masih memiliki cara ampuh lainnya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani Lin Lee. Orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi juga memuji Gu Tao dengan bangga. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat orang-orang dari Soaring Eagle Squad marah. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Namun, mereka tidak berani membalas karena kekuatan Gu Tao terlihat oleh semua orang. Mereka tidak percaya pada Lin Long. Jika mereka membalas dan Lin Long kalah, wajah apa yang tersisa? Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Gu Tao untuk menghadapi Lin Lee? Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Karena jika tidak ada cara yang ampuh, mustahil untuk mengatasi api spiritual. Sementara kerumunan orang ragu, mereka melihat Gu Tao sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. Setelah teknik iblis digunakan, tulang hitam padat segera muncul di tubuhnya. Ini adalah telapak tulang hitam. Pantas saja dia begitu percaya diri. Jadi itu adalah telapak tulang hitam. Dengan kekuatan telapak tulang hitam, sangat mungkin untuk mengatasi api spiritual. Melihat tulang hitam itu, orang-orang yang hadir yang mengetahui teknik iblis apa itu segera berseru. Mereka yang tidak mengetahui bahwa itu adalah telapak tulang hitam juga mengerti ketika mendengar suara ini. Segera, mereka sangat terkejut. Tapi, bukankah telapak tulang hitam adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari dan dipahami oleh para murid pengadilan dalam? Bagaimana Gu Tao, seorang murid pengadilan luar, mempelajarinya? Tak lama kemudian, banyak orang bertanya kepada orang-orang di samping mereka. Kamu tidak mengerti. Meskipun Gu Tao adalah murid sekte luar, dia cukup berbakat. Oleh karena itu, ketika dia cukup beruntung untuk memasuki altar utama, seorang tetua langsung mengajarinya telapak tulang hitam. Tetua itu hanya melakukannya di iseng, siapa sangka Gu Tao ternyata bisa menggenggam telapak tulang hitam dengan begitu mudahnya. Tidak mungkin, Gu Tao mempelajarinya hanya dengan pelajaran sederhana. Sepertinya bakat Gu Tao sungguh luar biasa. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana dia bisa mendapatkan dan memurnikan api rantai tulang hitam? Untuk sementara waktu, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela nafas. Mendengar suara seperti itu, Gu Tao secara alami menjadi lebih bangga. Nak, aku akan membiarkanmu mencicipi telapak tulang hitamku. Dengan itu, Gu Tao langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, energi telapak tangan yang sepertinya bercampur dengan tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang Linlong. Energi telapak tangan ini sangat kuat. Untuk sementara waktu, seniman bela diri yang lebih lemah yang berdiri di depan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Melihat energi telapak tangan pihak lain yang masuk, Linlong secara alami menghadapinya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini masih menyala dengan nyala api hitam kebiruan. Namun, yang membuat hati penonton bergetar adalah kekuatan telapak tangan Linlong tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk melawan Gu Tong. Bang! Energi telapak tangan menghantam, mengeluarkan ledakan keras. Selanjutnya, ekspresi orang-orang dari Divine Justice Hall berubah menjadi jelek. Telapak tulang hitam yang tampaknya sangat kuat itu sebenarnya langsung hilang oleh serangan Linlong. Tidak hanya itu, Gu Tong juga terpaksa terus mundur, hampir terjatuh di saat kecerobohan. Meskipun telapak tulang hitam sangat kuat, tanpa api roh, masih ada jarak yang sangat besar di antara keduanya. Pemikiran ini terlintas di benak setiap orang yang hadir. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka telapak tulang hitam langsung dikirim terbang oleh saudara Mudalin? Adik, jangan salah. Bukan karena telapak tulang hitam tidak kuat, tapi orang itu tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Itu benar, itu benar. Telapak tulang hitam adalah teknik iblis paling kuat di gerbang suci kita. Orang itulah yang tidak tahu cara menggunakannya dan belum sepenuhnya memahaminya. Melihat Gutau dalam keadaan yang menyedihkan, para murid pasukan elang melonjak langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah diejek oleh orang-orang dari Divine Justice Hall, melihat Linlong telah mendapatkan kembali wajahnya, mereka secara alami mengambil kesempatan untuk mengejeknya dengan kejam. Ketika orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi mendengar ini, ekspresi mereka secara alami berubah menjadi lebih buruk. Namun, ini adalah kebenarannya, bagaimana mereka bisa membantahnya. Adapun Gutau, dia sangat malu sehingga dia berharap sebuah lubang muncul di tanah sehingga dia bisa merangkak ke dalamnya. Orang harus tahu bahwa dia baru saja membual di depan banyak orang. Siapa sangka dia akan ditampar wajahnya oleh Linlong dalam sekejap mata. Nah, lumayan. Gutau mencibir. Ingin membalikan keadaan, dia segera mengaktifkan skill iblisnya. Kali ini, dia secara alami tidak menggunakan telapak tulang hitam karena dia tahu bahwa tanpa api roh, dia tidak akan bisa menandingi Linlong. Sesaat kemudian, rantai tulang hitam muncul lagi di tubuhnya. Gutau memang ceroboh sekarang, tapi setelah menggunakan api rantai tulang hitam, lawannya pasti bukan tandingannya. Pemikiran ini muncul di benak masyarakat sekitar. Adapun orang-orang dari Divine Justice Hall, mereka langsung berteriak keras. Sial, jadi bagaimana jika kamu mempunyai api roh? Sepertinya kakak senior kita Gutau tidak memiliki api roh. Saudara senior Gutau, gunakan api rantai tulang hitam untuk memberi pelajaran pada Linli. Biarkan pasukan elang melonjak mengetahui seberapa besar jarak antara kita dan Aula keadilan ilahi. Setelah wajahnya ditampar barusan, mereka secara alami sangat senang melihat Gutau menggunakan api rantai tulang hitam. Jangan khawatir, Linli pasti akan dikalahkan olehku. Gutau berkata dengan bangga. Setelah diejek oleh pihak lain, orang-orang dari pasukan elang melonjak hanya bisa berharap Linlong akan membalikkan keadaan lagi. Namun, mereka tidak berani menaruh banyak harapan, karena api rantai tulang hitam terlalu kuat. Nak, perhatikan baik-baik dan lihat apa itu api roh. Gutau berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan rantai tulang hitam segera menyerang Linlong. Wow, begitu rantai tulang hitam muncul, suara yang sangat aneh segera terdengar di kehampaan. Hampir dalam sekejap mata, rantai tulang hitam sudah mencambuk Linlong. Rantai tulang hitam seperti rantai besar saat ini. Sebaliknya, Linlong tampak sangat kecil. Perbedaan seperti itu membuat orang-orang dari Soaring Eagle Squad tidak dapat melihat harapan apapun. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dengan tepukan tangannya, kekuatan telapak tangan dikirimkan. Kekuatan telapak tangan masih tertutup oleh api hitam biru, tetapi pada saat ini, api hitam biru yang awalnya tampak lemah sebenarnya meledak. Peningkatan ledakan semacam ini menyebabkan masyarakat sekitar terkejut. Ini karena pada saat ini, kekuatan telapak tangan Linlong juga meningkat. Mungkinkah Linly telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, dan hanya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya ketika pihak lain menggunakan api rantai tulang hitam. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Saat pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka, kedua kekuatan itu bertabrakan. Bang! Setelah ledakan keras, keduanya justru mundur belasan langkah. Dengan kata lain, mereka sebenarnya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar berimbang. Aku benar-benar tidak menyangka Linly ini bisa berimbang dengan Gutau. Hal yang paling tidak terduga adalah api rohnya terlihat biasa saja, tapi sebenarnya bisa disandingkan dengan api rantai tulang hitam. Sontak! Banyak orang yang berada di tempat kejadian langsung melontarkan seruan seperti itu. Orang-orang dari Divine Justice Hall tentu saja sangat terkejut. Bahkan gengmu, Penatu Asen, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mata mereka membelalak. Kekuatan api roh Linlong benar-benar di luar dugaan mereka. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Gutau bukanlah tandingannya, karena Gutau belum menunjukkan kekuatan api rantai tulang hitam. Menurut pendapat mereka, begitu Gutau menggunakan kekuatan api rantai tulang hitam, akan sangat mudah untuk menjatuhkan pihak lain. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Gutau berkata dengan bangga, Aku tidak menyangka api rohmu begitu tangguh. Namun, betapapun tangguhnya api itu, itu tidak akan bisa menandingi api rantai tulang hitam milikku. Kemudian, dia sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Berbeda dengan sebelumnya, aura iblis yang menyerang Linlong kali ini sepertinya mengandung ribuan rantai tulang hitam. Tak hanya itu, energi aura iblis juga meledak. Linlong masih membiarkan api rohnya meledak dengan jenis energi yang sama, tapi kali ini, dia tidak menghadapi lawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bertahan. Setelah teknik pertahanan digunakan, aura iblis di tubuhnya segera membungkusnya dengan erat seolah-olah dia terbungkus dalam lapisan tebal besi hitam. Perubahan seperti itu tentu saja mengejutkan orang-orang di tempat kejadian, tetapi mereka tidak berpikir bahwa perubahan Linlong akan berdampak banyak. Pa! 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 Dengan suara yang memekakan telinga, ribuan rantai tulang hitam menghantam tubuh Linlong. Linlong segera dikirim terbang. Di mata orang banyak, Linlong, yang dikirim terbang, pasti terluka parah. Mereka tidak menyangka Linlong akan berdiri di saat berikutnya, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana perisai iblis hitam biasa ini bisa memiliki kekuatan pertahanan yang begitu besar? Melihat situasi ini, orang-orang di tempat kejadian tercengang. Perisai iblis hitam adalah teknik pertahanan sekte iblis yang relatif biasa. Bukannya perisai iblis hitam itu kuat, tapi pertahanan api rohnya tidak buruk. Gengmu mengerutkan kening. Dengan pengalaman dan kekuatannya yang luar biasa, dia secara alami dapat melihat hal ini. 923. Ribuan rantai tulang hitam dicambuk ke arah Linlong sekali lagi. Pa, 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 pa. Linlong dikirim terbang sekali lagi. Namun, wajah semua orang berkedut ketika Linlong dengan cepat berdiri lagi, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Dia sangat tangguh. Gu Tao mencibir sebelum mengaktifkan api rantai tulang hitamnya lagi. Pa, 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 pa. Linlong terlempar beberapa kali lagi di tengah suara seperti itu. Meski Linlong mampu berdiri setiap saat, namun pasukan elang melonjak tidak merasa optimis karena merasa Linlong tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Lu Lingling adalah satu-satunya yang bingung. Dia tidak mengerti mengapa Linlong tidak menggunakan jurus mematikannya. Cek cek, bukankah kamu berada dalam situasi yang sulit? Kenapa kamu tidak membalas? Kakak senior Gu Tao, jadilah lebih kejam. Mari kita lihat apakah pasukan elang melonjak berani berbicara. Petik 2. Orang-orang dari Divine Justice Hall secara alami bersorak gembira. Namun, ekspresi bingung segera muncul di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa kekuatan rantai api tulang hitam Gu Tao sebenarnya telah berkurang lebih dari setengahnya hanya dalam 4 atau 5 kali percobaan. Apakah Gu Tao berpikir bahwa setengah dari kekuatannya cukup untuk menghadapi Linlong? Pertanyaan yang sama terlintas di benak masyarakat sekitar. Namun, setelah melihat wajah Gu Tao, mereka langsung mengerti. Gu Tao terlihat sangat lelah, dan terlihat jelas bahwa dia telah mengeluarkan terlalu banyak ki di tubuhnya. Pada saat inilah Linlong, yang berada dalam posisi bertahan, tiba-tiba memukul Gu Tao dengan telapak tangannya. Energi telapak tangannya masih kuat saat ini. Melihat energi telapak tangan Linlong, orang-orang di sekitarnya terkejut. Ekspresi Gu Tao berubah secara alami, tetapi api rantai tulang hitam yang diaktifkan tidak lagi sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menolak Linlong? Dia dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Linlong tidak hanya melukai Gu Tao, tapi dia juga melukainya dengan parah. Dengan kata lain, Gu Tao tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki altar utama dalam kompetisi ini. Perubahan seperti itu tentu saja mengejutkan orang-orang yang hadir. Selama jangka waktu tertentu, area mereka begitu sunyi hingga terdengar suara pin yang jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, sorakan muncul di area tersebut. Tentu saja, yang bersorak adalah anggota pasukan Elang Melonjak. Linlong telah melakukan comeback besar-besaran dan bahkan melukai lawannya dengan serius. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Cek-cek, apa yang tadi kamu bicarakan? Mereka mengatakan bahwa kakak senior mereka Gu Tao sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan kakak muda Lin kita sampai dia tidak dapat menemukan jalan pulang. Tapi siapa sangka itu hanya lelucon. Sekarang yang kembali ke rumah adalah kakak senior mereka Gu Tao. Orang-orang dari pasukan Elang Melonjak secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek orang-orang di Aula Keadilan Ilahi. Apa yang bisa dikatakan oleh Aula Keadilan Ilahi saat ini? Mereka hanya bisa mengerutkan kening dengan muram. Hallmaster, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang tanpa sadar melihat ke arah Hallmaster gengmu dan bertanya. Rantai api tulang hitam ini memang kuat, tetapi ada kekurangannya. Ini akan menghabiskan banyak energi di tubuh seseorang. Alasan mengapa Gu Tao berada dalam kondisi seperti itu sebelumnya adalah karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di tubuhnya. Tentu saja, yang terpenting adalah dia belum sepenuhnya menguasai rantai api tulang hitam. Jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi secepat ini. Paling tidak, dia akan mengalahkan lawannya hingga jatuh. Gengmu menghela nafas. Jadi begitu, setelah mendengar penjelasan gengmu, semua orang tiba-tiba menyadari. Hal yang paling menakutkan adalah Linli tampaknya memahami rantai api tulang hitam dengan sangat baik, dan dia bahkan tahu metode untuk menghancurkannya. Jika dia tidak menggunakan perisai iblis hitam dan terus membalas, aku khawatir dia akan terluka oleh serangan telapak tangan Gu Tao. Penatua Sen mengerutkan kening. Memang benar, kita tidak bisa meremehkan orang ini. Jika dia memiliki api roh yang lebih kuat, dia bisa dikatakan sebagai musuh besar dari Divine Justice Hall. Gengmu berkata dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan tetua sebelumnya, beritahu Penatua Feng untuk membiarkan Min de bertarung melawan Linli di ronde berikutnya. Setelah menerima perintah tersebut, tetua itu segera pergi mencari tetua Feng. Melihat pengaturan Gengmu, para tetua dari Divine Justice Hall diam-diam menganggupkan kepala. Min de adalah murid paling kuat yang dikirim oleh Divine Justice Hall untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dia jauh lebih kuat dari Gu Tao. Oleh karena itu, mereka merasa tidak akan sulit bagi Min de untuk mengalahkan Linlong. Gengmu awalnya ingin Min de berurusan dengan Lu Lingling, tapi sekarang, Linlong jelas merupakan ancaman yang lebih besar. Segera, tetua itu kembali dan menjawab, ketua balai, Penatua Feng berkata bahwa itu mungkin, tetapi karena risikonya terlalu besar, kita perlu meningkatkan imbalannya. Penatua Feng sangat cerdik dan tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Setelah membantu Divine Justice Hall beberapa kali berturut-turut, risikonya akan meningkat secara alami. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan melakukannya jika hadiahnya tidak ditingkatkan. Apa yang dia katakan? Gengmu bertanya. Penatua itu mengulurkan tujuh jari dan berkata, dia ingin tujuh. Kenapa dia tidak merampok seseorang saja? Dia sebenarnya menginginkan tujuh. Gengmu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kristal ajaib air adalah barang langka dan berharga. Memberikan tiga kepada pihak lain sudah cukup menyakitkan. Siapa sangka pihak lain akan meminta harga selangit? Dia bilang dia tidak punya banyak dan tidak akan melakukannya, kata sesepuh itu lagi. Aku akan bicara dengannya. Gengmu mengerutkan kening dan segera berdiri untuk mencari Penatua Feng. Elder Feng, bukankah ini terlalu berlebihan? Tujuh sekaligus, saya tidak mampu membelinya. Saat melihat pihak lain, Gengmu langsung berkata, Hallmaster Gang, risikonya terlalu besar. Penatua Feng tertawa getir, kamu juga tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mengawasiku saat ini. Jika orang-orangmu bertemu dengan pihak lain lagi, dan itu adalah orang terkuat dalam hal itu, mereka pasti akan curiga. Tidak mungkin dia melakukan hal yang beresiko tinggi jika tidak ada keuntungan yang mutlak. Kalau begitu, Gengmu mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana kalau lima? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, lima adalah batasanku. Kamu juga tahu bahwa olah keadilan ilahi kita bukan milikku. Penatua Feng tahu bahwa tujuh kristal ajaib air memang sangat sulit bagi pihak lain. Oleh karena itu, setelah berpikir beberapa lama, dia menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu jam lima. Namun, berikan aku barangnya dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengulurkan tangannya. Meskipun dia sangat tidak senang, Gengmu masih mengeluarkan lima kristal ajaib air dengan muram. Melihat kristal ajaib air, wajah Penatua Feng secara alami menunjukkan senyuman puas. Hallmaster Geng, jangan khawatir. Mindemu pasti akan bertemu Lin Li di babak selanjutnya. Penatua Feng tersenyum. Baiklah, terima kasih, Tetua Feng. Setelah berterima kasih kepada Gengmu, Gengmu pergi dan kembali ke Kamaola keadilan ilahi. Hallmaster, bagaimana? Penatua Sen dan yang lainnya segera bertanya kapan mereka melihat Gengmu kembali. Sudah beres, lima kristal ajaib air, jawab Gengmu. Orang tua ini serakah sekali. Seorang Penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Meskipun lima lebih baik dari tujuh, itu tetap merupakan jumlah yang besar. Saat ini, beberapa dari mereka bahkan merasa tidak pantas membayar harga sebesar itu untuk berurusan dengan Soaring Eagle Squad. Namun, masalah tersebut sudah diputuskan. Mengapa Gengmu banyak berpikir? Katakan pada Minde untuk berusaha sekuat tenaga melawan Linli. Selanjutnya, dia berkata kepada Penatua Sen. 924. Minde, Ketua Aula akan mengatur agar kamu bertarung melawan Linli di ronde berikutnya. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk melukainya agar dia tidak bisa memasuki markas. Penatua Sen menginstruksikan Minde. Jangan khawatir, Penatua Sen. Bahkan jika Anda dan Ketua Balai tidak mengatakan itu, saya akan tetap melakukan yang terbaik untuk menangani Linli. Minde berkata dengan bangga, Tentu saja, menurutku, aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapi Linli. Tentu saja, Minde, bakat, kemampuan, dan api rohmu semuanya berada di atas gutau. Tentu saja, akan mudah bagimu untuk menghadapi Linli. Penatua Sen mengangguk, dia tidak hanya mengatakan kebenaran, tapi dia juga menyanjung Minde. Mengingat kemampuan dan bakat Minde, dia pasti akan mencapai hal-hal besar setelah memasuki markas. Pada saat itu, seorang tetua divisi kecil seperti dia tidak akan bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Terima kasih, tetua Sen, kata Minde. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Penatua Sen. Karena ada dua putaran berturut-turut, mereka beristirahat selama setengah hari setelah putaran ini. Lu Ziyi memanfaatkan waktu ini untuk mencari Penatua Lu. Meskipun perkataan Penatua Lu telah menjelaskan sikap Penatua Lu, Lu Ziyi takut Penatua Feng akan mempermainkannya lagi. Dia hanya bisa menurunkan harga dirinya dan mencari Penatua Lu. Penatua Lu tidak menghindari pertemuan dengannya. Begitu dia melihat Penatua Lu, Lu Ziyi segera berkata, Penatua Lu, Penatua Feng menggunakan tipu daya untuk secara khusus menargetkan pasukan elang melonjak. Bisakah Anda membantu kami? Alasan mengapa dia masih mencari Penatua Lu secara alami karena dia takut orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi akan mempermainkan kegelapan lagi dan membuat orang-orang kuat dari Aula Keadilan Ilahi menghadapi Lin Long dan Lu Ling Ling. Meskipun Lin Long baru saja tampil bagus, pihak lain memiliki orang-orang yang lebih kuat. Inilah yang dia khawatirkan. Adapun Lu Ling Ling, dia bahkan lebih khawatir. Jika Lu Ling Ling menghadapi ahli seperti Fang Minde, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Namun, Penatua Lu berkata dengan sinis, Tuan Balai Lu, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi saya khawatir jika saya membantu Anda, Anda akan bermain trik dalam kegelapan lagi. Saya tidak seperti itu, orang. Penatua Lu, saya benar-benar tidak membocorkan informasi tentang api roh, kata Lu Ziyi dengan wajah muram. Meskipun dia merasa itu mungkin ada hubungannya dengan Lin Long, dia tentu saja tidak bisa mengakuinya di saat seperti ini. Siapa yang mengira bahwa Penatua Lu masih begitu sarkastik? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak ingin menjadi orang yang baik. Setelah itu, dia berkata kepada orang di sampingnya, biarkan Tuan Balai Lu kembali. Saya perlu istirahat. Mendengar perintah Penatua Lu agar dia pergi, Lu Ziyi hanya bisa berjalan kembali dengan murung. Dia tidak kembali ke Kam Soaring Eagle Squad secara langsung. Sebaliknya, dia pergi ke Kam kenalannya yang lain. Tentu saja, dia tidak hanya ingin bertemu langsung dengan mereka. Dia juga ingin mengumpulkan informasi tentang Divine Justice Hall. Kepala Balai Lu, saya tidak menyangka Balai Keadilan Ilahi akan benar-benar memindahkan Aula Cabang ke Suku Besar Barat Daya Anda untuk berurusan dengan Anda. Saat melihat Lu Ziyi, seorang kepala Aula tanpa sadar berkata, Tuan Balai Lu, mungkinkah kamu diam-diam merayu istrinya? Kalau tidak, mengapa dia menyimpan dendam seperti itu? Orang di samping Ketua Aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Huh, Lu Ziyi menghela nafas. Ceritanya panjang, tapi ini masalah pribadi. Aku tidak ingin memberitahumu. Setelah mendengar kata-kata Lu Ziyi, orang-orang di sampingnya tidak mengatakan apapun. Mereka bisa saja bercanda sekarang, tetapi melihat ekspresi Lu Ziyi, tidak bijaksana untuk terus bercanda. Setelah itu, Ketua Aula berkata, muridmu yang bernama Lin Li benar-benar kuat. Kudengar dia baru saja bergabung dengan pasukan elang melonjakmu baru-baru ini. Kekuatan murid ini memang tidak terduga. Lu Ziyi mengangguk. Menurut apa yang telah dilakukan Aula Keadilan Ilahi, kemungkinan besar mereka akan mengirimkan anggota terkuat mereka, Minde, melawan muridmu, Lin Li, di babak selanjutnya. Mengingat kekuatan Minde, Lin Li harus sangat berhati-hati, kata sang balai guru. Bagaimana kekuatan Minde sekarang? Setelah mendengar bahwa Ketua Aula menyebut Minde, Lu Ziyi buru-buru bertanya. Dia datang ke sini untuk mencari tahu tentang kekuatan Minde. Oleh karena itu, dia tentu saja harus menanyakannya saat ini. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Minde, Divine Justice Hall baru-baru ini memblokir informasi tersebut, jadi dia tidak tahu banyak. Itu juga karena dia bahkan tidak tahu bahwa Gutao memiliki api rantai tulang hitam. Alam Minde mungkin hanya sedikit lebih kuat dari muridmu Lin Li, tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Minde juga telah memperoleh sejenis api spiritual, dan dikatakan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada api rantai tulang hitam. Kata Ketua Aula. Setelah mendengar kata-kata Ketua Aula, Lu Ziyi terkejut, dan buru-buru bertanya, api spiritual macam apa itu? Saya tidak tahu jenis api spiritual apa itu. Aula keadilan ilahi sangat ketat dalam memberitakan berita. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki persahabatan dengan wakil kepala Aula mereka, dan bahwa wakil kepala Aula secara tidak sengaja mengungkapkannya, aku bahkan tidak tahu tentang ini. Ketua Aula menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Ketua Aula, Lu Ziyi tidak berminat untuk terus berbicara. Dia segera mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke pasukan elang melonjak. Ayah, ada apa? Lu Lingling mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi khawatir Lu Ziyi setelah kembali dari perjalanan. Aku keluar dan mendengar bahwa Minde tampaknya memiliki api spiritual yang bahkan lebih kuat daripada api gutau. Terlebih lagi, dia sudah sangat kuat, jadi dia seperti harimau yang memiliki sayap. Aku khawatir Linli tidak akan menandinginya. Untuknya, kata Lu Ziyi. Meskipun kekuatan sebenarnya Linlong jelas lebih kuat dari Minde, Linlong hanya bisa menggunakan teknik iblis. Inilah yang dikhawatirkan Lu Ziyi. Apakah begitu? Kata Lu Lingling. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ayah, ayah tidak perlu khawatir. Saudara muda Linlong sangat kuat. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan terkuatnya tadi. Lu Lingling segera memberitahu Lu Ziyi tentang pertarungannya dengan Linlong di pavilion 9 Jahat Ki. Setelah mendengar bahwa Linlong masih memiliki jurus kuat yang belum pernah dia gunakan, Lu Ziyi tentu saja sangat terkejut. Karena itu masalahnya, aku lega. Lu Ziyi mengangguk. Meski mengaku lega, sebenarnya ia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Minde terlihat jelas. Meskipun dia tidak mengkhawatirkan Linlong, dia secara alami mengkhawatirkan Lu Lingling. Dia berdoa agar Aula Keadilan Ilahi tidak memilih seseorang untuk berurusan dengan Lu Lingling karena Linlong. Dalam hati Lu Ziyi, kompetisi putaran ketiga segera dimulai. Setelah beberapa saat, giliran Lu Lingling. Melihat lawan Lu Lingling, Lu Ziyi akhirnya menghela nafas lega. Lawan Lu Lingling bukan dari Aula Keadilan Ilahi, dan kekuatannya juga rata-rata. Setelah serangkaian perdebatan, Lu Lingling akhirnya mengalahkan lawannya. Melihat penampilan Lu Lingling dalam prosesnya, Lu Ziyi tidak bisa menahan senyum. Berdasarkan penampilan Lu Lingling di babak sebelumnya, tidak peduli bagaimana para tetua memilih, Lu Lingling masih bisa memasuki markas. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu dan melihat hasil Linlong. Tentu saja, dengan kekuatan yang ditunjukkan Linlong, dia bisa saja memasuki markas sejak lama. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi akan menggunakan metode curang. Segera, giliran Linlong. Saat dia melihat lawan Linlong, ekspresi Lu Ziyi langsung berubah jelek. Itu karena skenario terburuk telah terjadi. Linlong sebenarnya melawan Min De. Pada titik ini, bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa Penatua Feng berada di balik ini. Murid pasukan Elang melonjak tidak berani mengatakan apapun, tetapi Lu Ziyi berbeda. Dia segera memarahi, Tetua Feng, orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Beraninya kamu berkolusi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga kamu bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Ekspresi Tetua Feng berubah dingin ketika dia dengan lantang berkata, Tuan Balailu, kamu tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tanpa bukti. Jika kamu terus membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, aku akan melaporkan hal ini kepada Ketua Sekte dan Pasukan Elang melonjakmu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Meskipun semua orang yang hadir tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini, dia tidak takut sama sekali karena tidak ada yang punya bukti. Saya tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Semua orang yang hadir melihat bahwa Anda, Penatua Feng, berada di balik ini. Lu Ziyi berkata dengan marah. Tuan Balailu, apakah Anda punya bukti? Jika Anda memilikinya, tolong tunjukkan kepada kami. Jika tidak, kami dapat segera menangkap Anda dan membawa Anda ke Wakil Ketua Sekte. Benar, Ketua Balailu. Jika Anda mempunyai bukti, tunjukkan pada kami. Jika tidak, kami dapat segera menangkap Anda dan membawa Anda ke Wakil Ketua Sekte. Dua tetua lainnya dari Altar Utama berkata tanpa daya ketika mereka melihat ekspresi Lu Ziyi. Secara alami, mereka tahu bahwa Penatua Feng berada di balik ini. Namun, kekuatan Penatua Feng jelas terlihat oleh semua orang. Terlebih lagi, ada beberapa tetua di Altar Utama yang memiliki hubungan baik dengannya. Oleh karena itu, mereka akhirnya memilih untuk mengatakan hal seperti itu setelah selalu bertemu. Tentu saja, mereka tidak berbicara terlalu percaya diri. Jika Lu Ziyi dapat memberikan bukti, mereka akan tetap berdiri di sisinya. Namun, bagaimana Lu Ziyi bisa memberikan bukti? Ketika dia melihat kedua tetua hendak bergerak, Lu Ziyi hanya bisa duduk dengan marah. Baiklah, dengan ini saya umumkan dimulainya kompetisi. Penatua Feng segera mengumumkan dengan bangga ketika dia melihat ekspresi Lu Ziyi. Lalu, Lin Long dan Min De berdiri di atas panggung. Min De tampak satu atau dua tahun lebih tua darinya. Dia sangat tampan dan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Penampilannya tentu saja menarik perhatian banyak remaja putri di bawah panggung. Penampilan Min De pasti akan memikat banyak wanita muda, tapi dibandingkan dengan kakak muda Lin, menurutku dia tidak bisa mengalahkan kakak muda Lin sama sekali. Pikiran ini terlintas di benak Lu Ling Ling. Orang-orang di bawah panggung secara alami mendiskusikan siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan memperoleh kemenangan. Bakat dan kemampuan Min De jauh lebih kuat daripada Gu Tao. Baru-baru ini, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Min De telah memperoleh api spiritual yang lebih kuat. Sepertinya Min De memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Ini bukan hanya peluang yang lebih tinggi. Tidak ada keraguan tentang hasil pertarungan ini. Min De pasti akan memenangkan kompetisi ini. Itu benar. Baik dalam hal kemampuan, bakat, atau api spiritual, Min De bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Lin Li. Bagaimana api spiritual Lin Li yang tampaknya biasa dibandingkan dengan api Min De? 925 Kamu benar-benar mengalahkan adik juniorku. Aku kaget banget, ucap Min De bangga di atas panggung. Saya hanya beruntung. Lin Long tersenyum tipis. Saya tidak peduli apakah Anda beruntung atau tidak. Dari apa yang saya lihat, perbedaan kekuatan antara Anda dan Gu Tao sangat besar, dan Gu Tao jauh lebih lemah dari saya. Setelah bertahun-tahun, dia bertarung dengan saya. Total 110 kali. Coba tebak berapa kali Gu Tao mengalahkanku. Kata Min De. Melihat ekspresimu, aku khawatir Gu Tao belum pernah mengalahkanmu sekalipun. Kan. Lin Long tersenyum. Benar, Gu Tao belum pernah mengalahkanku sekalipun. Kata Min De bangga. Cek-cek. Gu Tao sungguh menyedihkan. Kalau begitu coba tebak berapa kali Gu Tao mampu mengambil 10 jurus dariku. Min De bertanya lagi. Melihat ekspresimu, aku khawatir Gu Tao tidak pernah bisa mengambil 10 gerakan darimu. Kan. Lin Long tersenyum lagi. Benar, Gu Tao tidak pernah mampu mengambil 10 jurus dariku selama 110 kali terakhir. Min De berkata dengan bangga. Bukankah Min De ini terlalu sombong? Dia mungkin sombong, tapi dia punya kemampuan untuk mendukungnya. Gu Tao itu sungguh menyedihkan. Dia tidak pernah bisa mengambil 10 jurus darinya di masa lalu. Itu bukan hal yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan adalah hal itu terungkap di depan umum. Lihat wajah Gu Tao, hampir sehitam arang. Min De ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjaga juniornya. Sombong sekali. Mendengar perkataan Min De, penonton langsung berdiskusi satu sama lain. Pemimpin olah-olah keadilan ilahi, ekspresi gengmu berubah. Meskipun dia tahu Min De sangat arogan, dia tidak menyangka dia akan sombong ini. Anak ini berbakat, tapi dia terlalu sombong. Dia bahkan telah menyinggung juniornya sendiri. Gengmu menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Min De, dia langsung melemparkan pemikiran ini ke belakang kepalanya. Lagi pula, apa gunanya bersikap sombong di hadapan kekuatan absolut? Berkali-kali, dan kamu tidak pernah bisa mengambil 10 jurus dariku. Kamu benar-benar kuat, kata Lin Long. Jadi, seberapa yakin kamu bisa mengalahkanku? Min De bertanya. Bagaimana menurutmu? Lin Long tersenyum. Aku bahkan tidak punya peluang menang 10%. Aku akan menghabisimu dalam 10 langkah. Tentu saja, ini bukan karena aku tidak punya kemampuan untuk menghabisimu dalam satu gerakan, tapi karena aku ingin menyiksamu secara perlahan. Titik. Aku ingin kamu menyesal bertemu denganku, dan aku ingin pasukan elang melonjakmu menyesal menentang Spirit Justice Hall. Min De berkata dengan arogan. Karena itu masalahnya, silakan bergerak, kata Lin Long acuh tak acuh. Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya telapak tulang hitam. Telapak tulang hitam yang baru saja digunakan oleh saudara junior Gu Tau bahkan tidak dianggap sebagai telapak tulang hitam. Setelah berbicara, Min De langsung mengaktifkan seni iblisnya. Mendengar perkataannya, Gu Tau yang berada di bawah panggung menjadi sangat marah hingga ia mengepalkan tangannya erat-erat meski terluka parah. Saat ini, telapak tulang hitam Min De telah terbentuk. Aura iblis di tubuhnya sepertinya mengandung tulang hitam yang tak ada habisnya. Lalu, dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dentang, dentang, dentang. Sebuah suara bergema dari dalam aura iblis yang deras. Itu adalah bentuk terkuat dari telapak tulang hitam. Min De benar-benar memahaminya di usia yang sangat muda. Itu terlalu menakutkan. Kupikir Gu Tau sudah menjadi murid luar terkuat saat dia menguasai telapak tulang hitam. Aku tidak menyangka Min De akan menguasai bentuk terkuat dari telapak tulang hitam. Sebagian besar kakak senior dari sekte suci bahkan tidak bisa menguasai bentuk terkuat dari telapak tulang hitam bahkan setelah menghabiskan lebih dari 10 tahun di markas. Dalam sekejap, penonton di bawah panggung terkagum-kagum. Bahkan ketiga tetua markas sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Bakat Min De adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Siapa sangka hal itu akan muncul di hadapan mereka? Hahaha, Lin Li, apakah kamu takut? Teriakan kaget dari penonton tentu saja membuat Min De semakin bangga. Saat dia berbicara, tulang hitam yang memenuhi langit menyapu ke arah Lin Long. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan tulang hitam bergema di sekitarnya. Lin Long segera mengaktifkan api spiritualnya dan Black Demon Shield. Dalam sekejap, gumpalan gas hitam mengelilinginya. Pada saat inilah juga tulang hitam yang menyerang dengan panik menghantam perisai iblis hitam. Di mata orang banyak, meskipun Black Demon Shield terbakar dengan api spiritual hitam dan biru, Black Demon Shield yang tampak biasa pasti tidak akan mampu menahan Black Bone Palem. Itu pasti akan dihancurkan oleh Black Bone Palem. Namun, yang mengejutkan mereka, meskipun Lin Long terpaksa mundur lebih dari 10 langkah setelah ledakan, bukan perisai setan hitam yang menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, telapak tulang hitamlah yang tampaknya memiliki energi yang sangat besar. Bagaimana mungkin, tiba-tiba, semua orang tercengang. Apa yang paling tidak mereka mengerti adalah bahwa bahkan jika Lin Long bisa menolaknya, dia seharusnya menderita beberapa kerusakan. Namun, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Api spiritual lebih kuat, teknik iblis tanpa api spiritual tidak dapat menyebabkan kerusakan pada teknik iblis dengan api spiritual sama sekali. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang benar begitu, banyak orang langsung setuju dengan pandangan ini. Ini hanya satu gerakan, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Jangan sombong, kamu hanya menggunakan api spiritual. Sekali aku menggunakan api spiritual, kamu tidak akan bisa menandingiku sama sekali. Minde berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, dia mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Kali ini, tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya masih terlihat samar-samar di aura iblisnya. Mengapa Minde menggunakan black bone palm lagi? Mengapa tidak ada perubahan sama sekali? Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada Lin Lee. Beberapa orang bertanya-tanya. Namun, mereka segera menemukan perbedaan pada telapak tulang hitam Minde. Ada api hitam yang sepertinya menyatu dengan aura iblis di setiap potongan tulang hitam. Minde telah menggunakan api spiritual, dan api spiritual ini akan membuat telapak tulang hitam semakin kuat. Perisai setan hitam Lin Lee tidak akan mampu menahan telapak tulang hitam seperti itu. Begitu mereka melihat perubahan pada telapak tulang hitam, banyak orang langsung mengatakan hal itu. Satu-satunya hal yang membingungkan mereka adalah api spiritual di telapak tulang hitam. Minde tampaknya tidak terlalu kuat. Lin Lee, apakah kamu melihat perubahan pada telapak tulang hitam? Minde bertanya dengan bangga. Saya melihatnya. Lin Lee mengangguk. Kalau begitu, apa menurutmu kamu bisa menahannya? Minde bertanya. Tentu saja bisa, tapi hanya saja ada api di telapak tulang hitam. Apa menurutmu itu bisa menjungkir balikkan langit? Lin Lee tersenyum dengan tenang. Nak, aku akan memberitahumu fakta bahwa kamu bisa membalikkan langit. Kata-kata Lin Lee membuat wajah Minde memerah karena marah. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, aura iblis yang kuat menyapu Lin Long lagi. Kali ini, aura iblisnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena setiap bagian tulang hitam telah diperkuat oleh api spiritual. Semua orang mengira Lin Long akan berubah, dan tidak menyangka dia akan menggunakan perisai setan hitam lagi. Namun, ketika perisai setan hitam digunakan kali ini, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka, karena api spiritual yang digunakan Lin Long kali ini jelas lebih kuat. Ini membuat Black Demon Shield menjadi lebih kuat juga. Bam! Saat energi menghantam, terjadi ledakan keras. Yang mengejutkan semua orang, tulang hitam yang terbang di langit sekali lagi menghilang tanpa jejak. Kali ini, Lin Long dikirim terbang lebih dari sepuluh langkah. Namun, ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka membeku lagi, karena Lin Long sepertinya masih tidak terluka. Ini adalah langkah kedua, Lin Long tersenyum dengan tenang. Telapak tulang hitam yang lebih kuat masih belum bisa menangani Lin Lee. Tampaknya api spiritual Minde tidak bisa menangani api spiritualnya. Itu benar, tapi menurutku jika Minde hanya mampu melakukan ini, dia tidak akan mampu menekan Gu Tao selama bertahun-tahun. Benar, jadi, Minde pasti punya jurus yang lebih kuat. Sekarang, semua orang mulai berbisik lagi. Meski banyak orang yang masih optimis dengan Minde, banyak dari mereka yang sudah merasa Lin Long punya peluang menang, tidak seperti sebelumnya yang tidak punya peluang menang sama sekali. Ini baru langkah kedua. Tidak usah terburu-buru, masih ada delapan gerakan lagi. Tapi, perlahan-lahan aku akan mempermainkanmu sampai mati. Ekspresi Minde secara alami sedikit cemberut setelah Lin Lee mengambil dua gerakan darinya dengan mudah. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dirugikan dalam hal kata-kata? Oh, silakan tunjukkan padaku apa yang kamu punya, kata Lin Long acuh tak acuh. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu api rantai tulang hitam yang paling kuat. Dengan itu, nyala api aneh mulai membakar tubuh Minde. Bentuk apinya adalah api rantai tulang hitam yang pernah digunakan Gu Tao sebelumnya. Apa yang terjadi? Mengapa Minde memiliki api rantai tulang hitam juga? Untuk sesaat, semua orang tercengang kecuali beberapa orang dari Aula Keadilan Ilahi. Ini karena mereka semua tahu bahwa setiap jenis api rohani adalah unik di dunia ini. Tidak ada api rohani yang serupa. Sekarang mereka melihat Minde menggunakan api spiritual yang sama dengan Gu Tao, mereka tentu saja terkejut. Lin Long juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lin Li, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Minde bertanya pada Lin Long dengan bangga. Aku memang terkejut kamu bisa menggunakan api rantai tulang hitam. Namun, kamu harus tahu bahwa orang yang menggunakan api rantai tulang hitam tadi sudah dikalahkan olehku, kata Lin Long dengan tenang. 926 Pada saat ini, semua orang melebarkan mata mereka dan melihat api rantai tulang hitam milik Minde. Mereka ingin melihat perbedaan api rantai tulang hitam Minde karena jika sama dengan milik Gu Tao, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Lin Long. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka bahkan tidak perlu melebarkan mata untuk melihat perbedaan api rantai tulang hitam Minde. Itu karena jumlah rantai tulang hitam yang dipicu Minde berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah rantai tulang hitam yang dipicu Gu Tao sebelumnya. Sebelumnya, Gu Tao telah memicu ratusan atau bahkan ribuan rantai tulang hitam, namun sekarang, jumlah rantai tulang hitam di depan mereka memberi tahu mereka bahwa setidaknya ada ribuan rantai tulang hitam. Tidak hanya jumlah rantai tulang hitam yang bertambah, namun aura iblis yang dilepaskan juga jauh lebih kuat daripada Gu Tao. Minde sangat kuat, hanya api rantai tulang hitam saja yang jauh lebih kuat dari milik Gu Tao. Tidak heran jika Gu Tao tidak pernah mampu menahan lebih dari 10 gerakan dari Minde. Melihat perubahan api rantai tulang hitam Minde, orang-orang di sekitarnya menghela nafas dalam hati. Linlong menyipitkan matanya saat melihat api rantai tulang hitam. Lalu, dia menggunakan Black Demon Shield sekali lagi. Saat perisai setan hitam muncul, semua orang menghirup udara dingin. Itu karena mereka menyadari bahwa selain nyala api di Black Demon Shield, bentuknya juga telah berubah. Awalnya, itu hampir tidak ada bedanya dengan bola, tapi sekarang, sepertinya perisai itu melebar di depan Linlong. Bagaimana ini masih merupakan perisai iblis hitam? Ini jelas merupakan teknik pertahanan iblis yang lebih kuat, perisai iblis seratus wajah. Seseorang yang tahu apa itu langsung berseru kaget. Di tengah seruan tersebut, ribuan rantai tulang hitam dengan kejam menghantam perisai yang dibentuk oleh aura iblis di depan Linlong. Pa, 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 pa. Serangkaian suara terdengar. Setelah suara terdengar, semua orang menyadari bahwa Linlong masih terdorong mundur selusin langkah, namun dia tetap tidak mengalami cedera apapun. Apakah ini benar-benar perisai iblis seratus wajah? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu memang perisai iblis seratus wajah. Itu adalah teknik pertahanan iblis yang lebih kuat dari gerbang suci kita. Seseorang yang tahu segera menjelaskan. Tetapi bukankah seratus perisai iblis adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh murid dalam? Bagaimana murid luar bisa mempelajarinya? Seseorang merasa bingung. Aku tidak tahu. Itu tidak mengherankan. Kamu, Minder, dan Gu Tao diizinkan mempelajari telapak tulang hitam, tapi aku, Linli, tidak diizinkan mempelajari perisai iblis seratus sisi. Di tempat kejadian, ada berbagai macam suara. Bahkan Penatua Feng dan dua tetua lainnya dari altar utama saling bertukar pandang. Mereka tentu saja tidak menyangka Linlong memiliki perisai iblis bersisi seratus. Mengapa anak ini memiliki seratus perisai iblis? Penatua Feng bertanya pada hallmaster gengmu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Iya, seratus perisai iblis diperuntukkan bagi murid dalam, dan kebanyakan dari mereka telah berada di markas selama beberapa tahun. Kudengar Linli baru saja memasuki pasukan elang melonjak, bagaimana dia bisa memiliki seratus perisai iblis? Saya belum pernah mendengar ada tetua yang mengajarinya sebelumnya. Apa maksudmu mengajarinya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia baru saja bergabung dengan pasukan elang melonjak? Ini pertama kalinya dia memasuki markas. Kalau begitu, dari mana anak ini mempelajarinya secara diam-diam? Dia pasti mempelajarinya secara diam-diam. Ini adalah kejahatan serius. Setelah duel, kita harus melaporkan ini kepada wakil pemimpin dan membuat dia dan pasukan elang melonjak menderita. Pada saat itu, para tetua dari Aula Keadilan Ilahi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka semua memusatkan perhatian pada hallmaster gengmu karena mereka membutuhkannya untuk mengambil keputusan. Ayo lakukan itu. Setelah duel, laporkan masalah ini kepada wakil ketua. Gengmu mengangguk. Setelah mendengar kata-kata gengmu, para tetua dari Aula Keadilan Ilahi menghela nafas lega. Menurut mereka, meski Linlong kalah dalam duel Minderbi, tidak mungkin dia bisa masuk ke markas. Tentu saja, dengan kekuatan minder, mereka secara alami merasa bahwa dia tidak akan kalah. Tiga gerakan, kata Linlong dengan tenang kepada Minder di tengah diskusi orang banyak. Jangan cemas, masih ada tujuh jurus lagi yang akan menyiksamu. Minder berkata dengan dingin. Wajahnya secara alami berubah menjadi lebih jelek setelah gagal melakukan apapun pada Linlong dengan tiga gerakan. Saya harap ini sesuai keinginan Anda, kata Linlong dengan tenang. Nah, perhatikan baik-baik. Langkah keempat ini akan membuatmu mengetahui kekuatan sebenarnya dari rantai api tulang hitam. Dengan itu, Minder mengaktifkan kekuatan iblisnya lagi. Kali ini, yang mengejutkan semua orang, dia tidak membagi rantai tulang hitam menjadi ribuan rantai. Sebaliknya, dia mengumpulkan semua rantai tulang hitam untuk membentuk rantai raksasa. Piton rantai tulang hitam, Minder berteriak. Pada saat berikutnya, rantai tulang hitam yang sangat besar itu sepertinya telah berubah menjadi ular piton hitam raksasa. Perubahan seperti itu menyebabkan kekuatan serangan Minder melonjak. Bahkan Lulingling, yang sangat percaya diri pada Linlong, yang tidak memiliki jurus mematikan itu, mengalami perubahan ekspresi. Mungkinkah Linli akan kalah? Pikiran ini terlintas di benak Lu Ziyi. Melihat situasi ini, para murid dari Aula Keadilan Ilahi yang telah lama terdiam secara alami berteriak dengan penuh semangat. Kakak senior Minder sangat kuat, bagaimana Linli bisa menjadi tandingannya? Saudara senior Minder, cepat gunakan ular piton raksasa untuk mencekik Linli. Cekik Linli agar pasukan elang melonjak tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di klan iblis. Di tengah teriakan mereka, sosok ular piton raksasa yang tampaknya tak tertandingi itu bergerak dan menyapu ke arah Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah, dan dia masih menggunakan seratus perisai iblis yang dibicarakan orang lain. Begitu seratus perisai iblis muncul, mereka terbakar dengan api biru tua. Semua orang di tempat kejadian dapat melihat bahwa Linlong telah menggunakan api spiritual biru tua hingga batasnya. Namun, menurut mereka, Linlong masih belum bisa menghentikan rantai api tulang abisal milik Minder. Setelah rantai api tulang neraka berubah menjadi ular piton, kekuatan serangannya terlalu kuat. Bagaimana Linlong bisa menjadi tandingannya? Saat semua orang memikirkan hal ini, ekor ular piton raksasa itu menyapu seratus perisai iblis dengan keras. Bam! Setelah ledakan yang begitu keras, Linlong terlempar, dan kemudian terhempas keras ke tanah. Dengan dampak yang begitu kuat, bahkan jika Linli tidak mati, dia pasti akan terluka. Tidak ada cara baginya untuk memasuki markas lagi. Sayangnya Linli sangat berbakat. Melihat situasi ini, beberapa orang yang memiliki kesan baik terhadap Soaring Eagle Squad tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. 927 Tepat ketika semua orang mengira Linlong pasti akan terluka parah, mereka tidak menyangka Linlong akan segera bangkit dari tanah. Tak hanya itu, ia tampak hanya mengalami cedera ringan. Mungkinkah pertahanan dari perisai iblis berwajah seratus sekuat itu? Seseorang tanpa sadar berseru ketika melihat pemandangan ini. Sebagai keterampilan bertahan yang lebih kuat dari perisai iblis hitam, perisai iblis berwajah seratus secara alami lebih kuat. Tentu saja, yang paling penting adalah Linli tampaknya telah memanfaatkan sepenuhnya perisai iblis berwajah seratus. Iya, bahkan murid markas yang telah tenggelam dalam seratus perisai iblis selama bertahun-tahun tidak bisa melakukan itu. Beberapa orang berpengalaman langsung menjelaskan. Bukankah Linli berbakat, seseorang mau tidak mau bertanya setelah mendengar itu? Memang benar, menilai dari penampilannya barusan, Linli ini benar-benar berbakat. Adapun orang-orang dari pasukan elang melonjak, mereka secara alami sangat gembira melihat Linlong hanya terluka ringan. Namun, kegembiraan mereka segera diredam oleh orang-orang di Divine Justice Hall. Apa yang membuat kalian begitu senang? Linli mungkin bisa memblokirnya sekali, tapi bisakah dia memblokirnya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, atau bahkan lebih kali lagi? Benar, serangan kakak senior Minde selalu begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia hanya akan kelelahan sampai mati oleh kakak senior Minde. Orang-orang di Aula Keadilan Ilahi semuanya mengatakan hal yang sama. Linli memang dirugikan sekarang, dan sepertinya dia hanya bisa membela diri. Oleh karena itu, setelah mendengar sarkasma dari Divine Justice Hall, orang-orang dari pasukan elang melonjak hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi. Linli, kamu benar-benar mengejutkanku, kata Minde sambil menghela nafas. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, kamu hanya bisa dikalahkan olehku. Setelah mengatakan itu, Minde mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Dalam sekejap, rantai tulang hitam berkumpul kembali, dan kemudian berubah menjadi ular piton yang menyapu ke arah Linlong. Kemana pun ia melewatinya, energi iblis melonjak seperti gelombang. Di tengah perasaan seperti itu, ular piton itu menghantam Linlong dengan keras, yang telah mengaktifkan seratus perisai iblis. Terjadi ledakan lagi, dan Linlong terlempar lagi. Namun, semua orang tercengang ketika Linlong dengan cepat berdiri lagi. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Melihat situasi ini, Minde mengerutkan kening. Kemudian, dia menggunakan api rantai tulang hitam untuk menyerang Linlong lagi. Ular piton raksasa yang dibentuk oleh rantai tulang hitam sekali lagi menyapu ke arah Linlong dengan gila-gilaan. Bang! Dengan ledakan lain, Linlong terlempar sekali lagi. Kali ini, mustahil baginya untuk berdiri lagi, bukan. Semua orang pasti memiliki pemikiran seperti itu ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, sudut mulut mereka bergerak-gerak ketika Linlong dengan cepat berdiri lagi. Terlebih lagi, dia masih tidak terluka. Apakah pertahanan dari perisai iblis berwajah seratus benar-benar sekuat itu? Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dari samping ketiga sesepuh. Kemampuan bertahan dari perisai iblis seratus wajah sebenarnya lumayan. Namun, untuk bisa mencapai level ini, bahkan bagi kami, sangat sulit untuk dicapai. Kata seorang penatua. Apakah itu berarti perisai iblis berwajah seratus tidak dapat mencapai efek seperti itu sama sekali? Dan ada alasan lain mengapa Linli memiliki pertahanan yang kuat. Orang yang berbicara sebelumnya mau tidak mau bertanya. Orang-orang di samping juga menajamkan telinga ketika mereka ingin mendengar jawaban ketiga sesepuh. Bukan itu. Perisai iblis berwajah seratus benar-benar bisa mencapai efek seperti itu. Namun, ini jelas merupakan perisai iblis berwajah seratus yang terkuat. Bahkan kita tidak bisa mencapainya dengan mudah, jawab tetua yang lain. Mungkinkah bakat Linli benar-benar luar biasa? Bahkan kalian yang telah tenggelam dalam perisai iblis berwajah seratus selama beberapa dekade tidak bisa dibandingkan dengannya. Di satu sisi, itu mungkin terjadi. Di sisi lain, kemungkinan besar ada hubungannya dengan api spiritualnya. Api spiritualnya sangat cocok dengan perisai iblis berwajah seratus. Ya, ada kemungkinan lain. Artinya, dia telah membuat terobosan dalam perisai iblis berwajah seratus, dan memahami perisai iblis berwajah seratus yang lebih kuat lagi. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya sekarang. Kata kedua sesepuh. Oh, Linli ini sungguh mengesankan. Setelah mendengar kata-kata kedua tetua, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berdasarkan situasi saat ini, akan sedikit sulit bagi Minde untuk mengalahkan Linli, kata penatua lainnya. Kenapa begitu? Bukankah Minde selalu lebih unggul? Meskipun perisai iblis berwajah seratus terlihat sangat kuat, jika situasinya terus berkembang seperti ini, pada akhirnya dia akan kalah dari serangan kuat Minde, kata seseorang dengan ragu. Seperti itulah kelihatannya, tapi yang tidak kamu ketahui adalah serangan Minde terlihat kuat, tapi menghabiskan terlalu banyak energi mistiknya. Begitu dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, dia menang. Dia tidak bisa menahan serangan seperti itu. Ketika itu terjadi, energi mistiknya tidak dapat diisi ulang, dan lawannya mungkin akan mengambil kesempatan untuk mengalahkannya, penatua lainnya menjelaskan. Iya, jika Minde tidak mengubah metodenya dan terus menyerang seperti ini, kemungkinan besar hal ini akan terjadi, kata penatua Feng, yang selama ini diam. Sebagai seseorang yang memiliki kesepakatan dengan Godly Justice Hall, dia tentu berharap Minde dari Godly Justice Hall akan menang. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Linlong. Saat ini, pemandangan menarik muncul di tempat kejadian. Lebih dari separuh orang di tempat latihan telah mengepung arena Linlong dan Minde di Barat Daya. Mereka telah mengepung Linlong dan Minde sepenuhnya. Meski begitu, orang-orang di luar tetap berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam arena. Alasannya tentu saja karena pertarungan sengit antara Linlong dan Minde. Minde telah menggunakan rantai api tulang hitam yang agresif, dan pencapaian Linlong dalam perisai iblis berwajah seratus bahkan lebih menakjubkan. Saat ini, beberapa sesepuh bahkan menyesali keputusannya menjadi hakim. Kalau bukan karena itu, mereka pasti bisa datang dan menyaksikan duel seru ini juga. Wajah Minde secara alami berubah menjadi lebih cemberut ketika dia masih tidak bisa mengalahkan Linlong setelah beberapa gerakan di depan banyak orang. Sepertinya ini langkah ke-6. Pada saat ini, suara acu-ta-acu Linlong terdengar lagi seolah dia tidak peduli tentang hal lain. Jadi bagaimana kalau itu langkah ke-6? Aku sudah bilang kalau aku hanya ingin menyiksamu. Dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah membuatmu mengaku kalah setelah satu gerakan. Minde berkata dengan dingin. Cek-cek, dalam satu gerakan. Saya sangat ingin melihat betapa kuatnya gerakan ini. Linlong tersenyum tipis. Adik Lin, dia hanya membual. Bagaimana dia bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan? Itu benar. Jika dia begitu kuat, dia tidak perlu melawanmu sampai langkah ke-6. Orang-orang dari pasukan Elang melonjak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Minde. Wajah Minde menjadi semakin gelap saat mendengar ini. Ia segera berkata dengan dingin, Karena kamu ingin tahu betapa kuatnya aku, maka akan kutunjukkan kepadamu. Aku harap kamu akan menjauh dariku ketika kamu bertemu denganku di masa depan. Setelah mengatakan itu, Minde mengaktifkan aura iblis di tubuhnya sekali lagi. Kali ini, rantai tulang hitam muncul di tubuhnya saat aura iblis dilepaskan. Kelihatannya sama seperti sebelumnya. Apa hebatnya itu? Seseorang mau tidak mau mengejeknya. Namun suara mereka terhenti tiba-tiba karena menyadari bahwa dalam beberapa tarikan napas berikutnya, terdapat juga rantai tulang putih di tubuh Minde selain rantai tulang hitam. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua warna pada rantai tulang Minde? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka api spiritual Minde akan mengalami perubahan seperti itu. Pada saat ini, gengmu dengan bangga mengungkapkan kebenarannya kepada beberapa tetua dari altar utama dan orang-orang dari aulah lain yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Api spiritual Minde sebenarnya disebut api rantai tulang hitam putih. Api spiritual ini tidak hanya dapat menampilkan rantai tulang hitam yang sama dengan api rantai tulang hitam putih milik Gutau, tetapi juga dapat menampilkan tulang putih. Rantai, karena penambahan rantai tulang putih, api rantai tulang hitam dan putih jauh lebih kuat daripada api rantai tulang hitam. Karena itu, rantai tulang hitam putih Minde jauh lebih kuat daripada Gutau. Sekarang Minde juga menggunakan rantai tulang putih, secara alami lebih kuat dari sebelumnya. Tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi Lin Li. Suara gengmu tidak liri, sehingga hampir semua orang yang hadir mendengar penjelasannya. Tiba-tiba, semua orang mengerti mengapa rantai tulang hitam Minde begitu kuat meskipun keduanya adalah rantai tulang hitam. Itu sebenarnya adalah api spiritual yang memiliki dua bentuk rantai tulang hitam dan putih. Sungguh mengejutkan. Hanya rantai tulang hitam saja sudah cukup kuat untuk mengalahkan Lin Long. Sekarang, dengan rantai tulang putih, bagaimana Lin Li masih bisa menandinginya? Iya, dengan kekuatan yang Minde tunjukkan barusan, Lin Li pasti tidak akan menandinginya dengan rantai tulang hitam putih. Aku khawatir dia akan dipukuli sampai mati oleh Minde. Pantas saja Minde terus berkata kalau dia bisa mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Jadi itu karena api rantai tulang hitam putih. Dalam sekejap, semua orang yang hadir mulai saling berbisik. Sekarang, hampir tidak ada yang mengira Lin Long bisa membalikkan keadaan. Bahkan Lu Ling Ling, yang mengetahui bahwa Lin Long masih memiliki jurus mematikan yang belum dia gunakan, sangat khawatir. Ini karena rantai tulang yang ditampilkan Minde terlalu kuat. Di tengah gumaman orang banyak, rantai tulang dari rantai tulang hitam dan putih saling terkait satu sama lain, membuat hati semua orang berdebar-debar. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah setelah dua warna rantai tulang muncul, aura Minde menjadi semakin kuat. Aura yang begitu kuat secara alami membuat orang-orang dari aula keadilan ilahi melonjak kegirangan, namun hal itu juga melemahkan semangat pasukan elang melonjak. Lin Li, bagaimana? Api spiritualku sangat kuat, kan? Ucap Minde bangga saat melihat ekspresi semua orang. Lalu, ekspresinya berubah dingin. Kali ini, aku akan mengalahkanmu dengan satu gerakan. 928 Pada saat berikutnya, ribuan rantai tulang hitam dan putih yang saling terkait melesat ke arah Lin Long. Momentumnya begitu besar hingga seolah-olah bisa membuat gunung terbang. Tentu saja, pasukan elang melonjak mengkhawatirkan Lin Long. Lin Long tentu saja tidak berani meremehkan serangan sekuat itu. Kali ini, dia tidak menggunakan perisai iblis seratus wajah. Sebaliknya, dia membantingkan telapak tangannya ke arah lawannya. Saat dia membanting telapak tangannya ke bawah, aura iblis di tubuhnya berubah menjadi pedang iblis. Kali ini, nyala api pada pedang iblis itu tidak lagi biasa. Warna hitam dan biru terus berubah, dan terlihat sangat aneh. Selain perubahannya, aura Lin Long juga menjadi lebih kuat. Perubahan seperti itu mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian, mereka langsung berteriak kaget. Ya Tuhan, bagaimana Lin Li tiba-tiba menjadi begitu kuat? Api rohaninya benar-benar berubah banyak. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini, seolah-olah dia tahu bahwa Min De punya kartu truf. Dia hanya menggunakan kartu trufnya ketika Min De menggunakan jurus terkuatnya. Semua orang terkejut bukan hanya karena Lin Long tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi juga karena serangan Lin Long sepertinya setara dengan serangan Min De. Dia sama sekali tidak takut dengan rantai tulang hitam putih Min De. Saat kerumunan berseru kaget, pedang iblis yang Lin Long ubah dari aura iblisnya menghantam rantai tulang hitam dan putih. Dentang, 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 dentang. Mata semua orang melebar ketika mereka menyadari bahwa ada kemungkinan banyak rantai tulang hitam dan putih dapat dihancurkan. Namun, yang membuat orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi menghela nafas lega adalah rantai tulang hitam dan putih itu muncul kembali di saat-saat genting terakhir. Namun, pencekikan seperti itu pada akhirnya tidak mengalahkan pedang iblis itu. Ketika aura iblis menghilang, semuanya kembali normal. Kedua belah pihak tampaknya setara satu sama lain. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dua jenis api spiritual benar-benar menyebabkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Lagipula, kamu harus tahu bahwa mereka hanyalah dua murid pelataran luar. Jika mereka berdua memasuki markas, para murid jenius di markas harus berhati-hati. Namun, dari kelihatannya, mereka berdua pasti akan bertarung sampai mati, kecuali wakil master sekte atau master sekte membuat pengecualian untuk menerima mereka. Jika tidak, salah satu dari mereka pasti tidak akan bisa memasuki altar utama. Segera setelah kompetisi ini, orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Ini langkah ketujuh. Sepertinya kamu tidak memenuhi janjimu tadi, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Linlong, wajah Minde secara alami berubah menjadi lebih cemberut. Dia baru saja membual di depan semua orang, namun dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Linlong. Nak, aku melakukan kesalahan. Tapi, jangan terlalu sombong, karena aku punya jurus membunuh yang lebih kuat lagi. Sekali aku menggunakannya, api spiritualmu tidak akan berguna. Minde berkata dengan dingin. Dia telah melakukan kesalahan, tapi itu tidak masalah. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Linlong dalam langkah selanjutnya untuk menyelamatkan mukanya. Panjang, kata seseorang. Mengapa saya merasa itu adalah serangannya yang paling kuat? Seseorang bertanya dengan ragu. Apakah kamu lupa bahwa Minde bisa berubah menjadi ular piton ketika dia menggunakan rantai api tulang hitam sendirian? Orang di sampingnya langsung berkata. Min, as, Min-min, panjang, panjang, dan as, dan-dan. Dan-dan sebagai orangnya, Linlong dan-dan selama, sebagai, selama dan. Dan, oh, apakah kamu punya jurus membunuh yang lebih kuat? Kalau begitu, silakan lakukan jurusmu. Aku ingin melihatnya, kata Linlong dengan acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan api rantai tulang hitam putih milikku. Min de tiba-tiba meraung. Piton rantai tulang hitam putih. Di tengah raungan yang ganas, rantai tulang hitam itu berubah menjadi ular piton hitam. Di saat yang sama, rantai tulang putih juga berubah menjadi ular piton putih. Kedua ular piton itu saling terkait satu sama lain, menjentikkan lidahnya dari waktu ke waktu. Pemandangan yang sangat aneh. Kemudian, mereka menyerang Linlong. Pada saat ini, gas hitam bergulung seperti gelombang-begelombang yang menghantam Linlong pada saat yang bersamaan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ekspresi Linlong membeku, dan dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kemudian, aura iblis di tubuhnya berubah menjadi pedang iblis. Begitu pedang iblis itu muncul, ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka menyadari bahwa aura pedang iblis itu bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tidak hanya itu, api hitam dan biru pada pedang iblis bersinar terus-menerus, memancarkan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api hitam dan biru sepertinya tidak sekuat itu bahkan setelah transformasi itu. Siapa sangka api itu bisa memancarkan energi yang begitu kuat? Ini jelas bukan api spiritual biasa. Juga, Linli tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Melihat transformasi Linlong, banyak orang kembali terkejut. Mereka mengiramin detelah memaksa Linlong menggunakan kekuatan penuhnya, namun mereka tidak menyangka Linlong masih menyembunyikan sesuatu. Sementara semua orang terkejut, ular piton hitam dan putih menerkam pedang iblis Linlong dari kedua sisi, dan menjeratnya. Kemudian, mereka mendengar suara mendesis. Di bawah upaya gabungan ular piton hitam dan putih, pedang iblis itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Oh tidak, situasi ini membuat orang-orang dari Soaring Eagle Squad berseru dalam hati. Hahaha, kakak senior kita min de masih yang terbaik. Orang-orang dari Divine Justice Hall tertawa bangga. Namun, senyuman di wajah mereka segera membeku, karena di saat berikutnya, aura iblis pada pedang iblis benar-benar melonjak. Dengan lonjakan sebesar itu, ia langsung melepaskan diri dari kedua ular piton tersebut. Kemudian, saat ia lepas, ia berubah menjadi pelangi panjang dan menebas ke arah kedua ular piton tersebut. Oh tidak. Kali ini, orang-orang dari Divine Justice Hall tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di tengah jeritan, pedang iblis itu seperti gunung besar yang menghantam kedua ular piton tersebut. Berdengung. Setelah suara yang memekakkan telinga terdengar, rahang semua orang ternganga karena kedua ular piton itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Namun, apa yang membuat orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi menghela nafas lega adalah ketika ular piton itu akan runtuh, pedang iblis itu juga akan runtuh. Sekarang, semuanya tergantung siapa yang lebih kuat. Pada akhirnya, kedua ular piton itu roboh. Pada saat ini, pedang iblis itu juga berada di ambang kehancuran. Namun, karena kedua ular piton itu telah roboh sepenuhnya, pedang iblis itu masih menebas ke arah Mindh dengan sisa kekuatannya. Sudah berakhir, Mindh kalah. Sementara orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi berseru kaget, pedang iblis itu langsung melesat melewati Mindh dan memotong salah satu lengannya. Di bawah kekuatan seperti itu, Mindh langsung terhempas ke tanah, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Namun, hal yang paling tak tertahankan adalah dia kalah. Ya Tuhan, Mindh benar-benar kalah. Ini sulit dipercaya. Ya, rantai tulang hitam putih Mindh sangat kuat, tapi dia tetap kalah. Ini berarti meskipun api spiritual Linli terlihat tidak mencolok, sebenarnya api itu lebih kuat daripada rantai tulang hitam dan putih. Apa nama api spiritual ini? Saat semua orang berseru kaget, seseorang menanyakan pertanyaan seperti itu. Begitu pertanyaan seperti itu diajukan, semua orang yang hadir tercengang karena mereka sama sekali tidak mengetahui nama api spiritual Linlong. Pada saat ini, wajah orang-orang dari Divine Justice Hall secara alami sangat cemberut. khususnya, wajah Hallmaster Gangmu terbakar, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang di sekitarnya. Lagi pula, dia baru saja memuji api spiritual Mindh. Siapa sangka dia akan ditampar wajahnya oleh Linlong? Saat ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa dengan cemberut memerintahkan bawahannya untuk membawa Mindh keluar dan mengobati lukanya. Dengan salah satu lengan Mindh yang lumpuh, mustahil baginya untuk memasuki markas setelah kompetisi ini. Jika mereka ingin Mindh memulihkan kekuatannya, mereka harus membayar mahal untuk menyambung kembali dan merawat lengan Mindh. Bahkan Divine Justice Hall tidak mampu membayar harga sebesar itu. Mereka hanya bisa melihat apakah kantor pusat akan membantu Mindh karena bakatnya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Mindh untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan jika kantor pusat bersedia membantu, Mindh mungkin harus menghabiskan waktu 2 hingga 3 tahun. Pada saat itu, betapapun berbakatnya dia, dia mungkin akan tertinggal dari yang lain. Baiklah, Lin Li memenangkan babak ini. Suara seorang tetua terdengar. Saat ini, masyarakat dari tiga wilayah lainnya akhirnya bubar dengan ekspresi wajah tidak puas. Pasalnya, persaingan yang terjadi saat ini memang jauh lebih seru dibandingkan dengan persaingan di wilayah lain. Adik Lin, kamu benar-benar luar biasa. Setelah Lin Li kembali ke kam, dia secara alami dipuji oleh orang-orang dari pasukan Elang melonjak. Kerutan di Dahilu Ziyi sudah lama hilang. Pada saat ini, dia bahkan senang Lin Long mendekatinya dan mengancamnya. Kalau tidak, pasukan Elang melonjak pasti akan malu hari ini. Jika memang demikian, pasukan Elang melonjak tidak akan mampu berdiri lagi dalam beberapa tahun. Beberapa saat setelah pertandingan ini, pertandingan berikutnya dilanjutkan. Yang membuat penonton menyayangkan adalah tidak ada lagi pertandingan seru seperti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, putaran ketiga kompetisi berakhir dengan cepat. Setelah istirahat sejenak, kompetisi putaran keempat dilanjutkan. Namun, dengan penampilan Lin Long dan Lu Ling Ling sebelumnya, mereka sudah memenuhi syarat untuk masuk markas. Makanya, mereka tidak perlu mengikuti putaran keempat. Setelah babat keempat, kompetisi pun berakhir. Pada saat ini, orang-orang dari Divine Justice Hall terlihat sangat muram. Meskipun mereka juga memiliki tiga murid yang memasuki altar utama, mereka patah hati karena murid terkuat mereka, Gu Tao dan Min De, tidak dapat memasuki altar utama karena Lin Li. Hal yang paling memilukan adalah lengan Min De dipotong. Aulah keadilan ilahi harus membalas dendam. 929 Hallmaster, meskipun dia memiliki kualifikasi untuk memasuki altar utama, dia tidak bisa masuk secara resmi sekarang. Kita harus menunggu setidaknya setengah bulan. Selama periode waktu ini, dia pasti akan kembali ke pasukan Elang Melonjak. Kita hanya perlu menemukan seseorang untuk menghadapinya selama periode waktu ini. Seorang penatua segera menyarankan. Ini mungkin. Penatua Sen juga mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, saran dari sebelumnya masih layak dilakukan. Yaitu melaporkan masalah dia secara diam-diam mempelajari perisai iblis berwajah seratus kepada Wakil Ketua Sekte. Menurutku, anak ini mungkin memiliki semacam aliansi keuntungan di belakangnya yang berspesialisasi dalam mempelajari seni iblis dari altar utama. Ketika Wakil Ketua Sekte menemukan organisasi semacam ini, tidak peduli betapa berbakatnya dia, aku khawatir dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di ruang bawah tanah altar utama. Kata seorang penatua. Harus dikatakan bahwa tetua ini memiliki imajinasi yang kaya. Itu memang mungkin. Mata penatua Sen berbinar. Itu memang mungkin. Namun, mari laporkan masalah ini kepada Wakil Ketua Sekte terlebih dahulu. Karena itu, gengmu mengarahkan pandangannya pada seorang tetua. Elder Fei, pergi dan laporkan masalah ini kepada Wakil Pemimpin Sekte. Ya, penatua Fei mengangguk. Saat dia hendak berbalik, gengmu berteriak, lupakan, saya akan pergi sendiri. Dengan cara ini, Wakil Ketua Sekte akan lebih memperhatikan masalah ini. Ya, Hallmaster benar. Para tetua lainnya mengangguk. Yang terbaik adalah ketua balai turun tangan dalam masalah seperti itu. Setelah memastikannya, gengmu segera pergi mencari Wakil Ketua Sekte. Untungnya, dia segera bertemu dengan Wakil Pemimpin Sekte. Wakil Pemimpin Sekte, ada masalah yang harus saya laporkan kepada Anda. Saat melihat Wakil Pemimpin Sekte, gengmu langsung-langsung ke pokok permasalahan. Apa masalahnya? Tanya Wakil Ketua Sekte. Seperti ini, ada kemungkinan bahwa seorang murid dari pasukan elang melonjak diam-diam telah mempelajari seni iblis di markas besar. Kamu harus tahu bahwa bahkan sebagai pemimpin cabang, aku tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seni iblis itu. Kata gengmu. Oh, ada yang seperti itu. Siapa orang itu? Wakil Kepala Balai bertanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai Wakil Master Sekte dari Sekte Iblis, dia tentu saja harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Orang itu adalah murid pasukan elang melonjak. Namanya Lin Li, kata gengmu segera. Lin Li dari pasukan elang melonjak. Mungkinkah dia murid yang mengalahkan Minde? Wakil Kepala Balai tercengang. Sebagai Wakil Ketua Aula, dia secara alami mengetahui tentang beberapa murid berbakat di Sekte Iblis. Oleh karena itu, dia tahu tentang Minde. Adapun Lin Long, dia secara alami mengenalnya karena pertarungannya dengan Minde. Bagaimanapun, dia kebetulan hadir hari ini, jadi dia telah menyaksikan pertempuran itu sebentar. Dia terkejut mendengar gengmu menyebut Lin Long. Kemudian, wajah Wakil Ketua Sekte menjadi gelap. Oh, Master geng, kamu tidak boleh menyimpan dendam terhadap pihak lain karena cabangmu kalah dari pihak lain, kan? Setelah mendengar kata-kata Wakil Kepala Balai, gengmu secara alami menjadi cemas. Dia segera berkata, Wakil Ketua Balai, saya sudah menyelidikinya. Lin Li bergabung dengan pasukan elang melonjak belum lama ini. Selama jangka waktu ini, dia bahkan tidak datang ke markas sekalipun, juga tidak melakukan kontak dengan siapapun. Dari para tetua, oleh karena itu, tidak ada yang mengajarinya perisai iblis seratus wajah. Dia pasti mempelajarinya secara diam-diam. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya bahkan curiga ada beberapa organisasi pencari keuntungan yang diam-diam mempelajari seni iblis kita dan kemudian menjualnya keluar. Setelah mendengar kata-kata gengmu, ekspresi Wakil Master Sekte langsung membeku. Sebab, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, Sekte Iblis bukanlah kekuatan kecil. Seni iblis mereka terkenal di seluruh dunia. Meski reputasinya buruk, siapa yang tidak mau mempelajarinya. Kalau begitu, aku akan menyelidikinya dengan benar. Yakinlah, Tuan Balai Geng. Jika Lin Li benar-benar terkait dengan masalah ini, Sekte Iblis tidak akan mentolerirnya. Wakil Ketua Sekte berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar sikap Wakil Guru Sekte, gengmu tentu saja sangat gembira. Dia segera berkata, terima kasih, Wakil Ketua Sekte. Setelah itu, gengmu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat gengmu pergi, Wakil Ketua Sekte Iblis telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Pada saat yang sama, dia mengirim orang untuk mencegat orang-orang dari pasukan elang melonjak dan menjaga Lin Long di sini. Orang-orang yang dia kirim secara alami berada pada level sesepuh. Sebelum Lin Long dan yang lainnya bisa meninggalkan altar utama, ketiga tetua telah menghalangi jalan mereka. Meskipun mereka tidak mengenal para tetua ini, orang-orang dari pasukan elang melonjak dapat mengetahui dari pakaian mereka bahwa mereka adalah tetua di markas besar. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan ketiga tetua itu? Lu Ziyi buru-buru bertanya. Wakil Guru Sekte, tolong temui murid bernama Lin Li itu, kata salah satu tetua. Setelah mendengar bahwa Wakil Ketua Sekte ingin bertemu Lin Li, orang-orang dari pasukan elang melonjak segera berseri-seri. Mereka merasa penampilan Lin Long pasti membuat Wakil Master Sekte mengapresiasi bakatnya. Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi saat yang mengembirakan bagi pasukan elang melonjak. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres karena ekspresi para tetua terlalu serius. Wakil Master Sekte, ada apa? Lu Ziyi juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Kalian tidak perlu mengetahui hal itu. Bagaimanapun, kalian harus meninggalkan markas terlebih dahulu dan membiarkan Lin Li tinggal, kata sesepuh sebelumnya. Karena keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa Lu Ziyi katakan. Dia hanya bisa meminta Lin Long untuk tinggal sementara dia dan yang lainnya pergi lebih dulu. Dalam perjalanan pulang, seseorang dari pasukan elang melonjak mau tak mau bertanya, mungkinkah tetua Feng diam-diam melakukan sesuatu? Setelah mendengar ini, semua orang dari pasukan elang melonjak memusatkan perhatian mereka pada wajah Lu Ziyi. Penatua Feng diam-diam telah merencanakan melawan mereka sebelumnya, jadi mereka secara alami segera memikirkan Penatua Feng. Jika itu dia, kemungkinan besar dia baru saja muncul, kata Lu Ziyi sambil mengerutkan kening. Mungkinkah wakil ketua Sekte sangat menghargai bakatnya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Jika dia benar-benar menghargai bakatnya, para tetua itu tidak akan begitu serius sekarang. Lu Ziyi menggelengkan kepalanya. Ia kemudian menambahkan, tentu saja, itu bukan tidak mungkin. Setelah berdiskusi lama, mereka tidak dapat mengambil kesimpulan, sehingga mereka hanya bisa menunggu kabar di luar markas. Di sisi lain, di bawah bimbingan tiga tetua, Lin Long bertemu dengan wakil master Sekte di suatu tempat di markas. Salam, wakil ketua Sekte. Lin Long berpura-pura hormat saat dia menyapa. Wakil master Sekte mau tidak mau diam-diam menganggup pada ekspresi tenang Lin Long. Murid klan luar mana yang tidak gemetar ketakutan saat melihatnya. Bahkan mereka yang sudah lama berada di markas pun sama. Namun, Lin Long bertindak seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long begitu kuat sehingga dia tidak menganggapnya serius sama sekali, wakil ketua Sekte. Namamu Lin Li, wakil ketua Sekte bertanya. Ya, Lin Long mengangguk. Saya dengar Anda baru saja bergabung dengan Soaring Eagle Squad belum lama ini. Wakil ketua Sekte bertanya lagi. Ya, Lin Long mengangguk lagi. Lalu, siapa yang mengajarimu perisai iblis seratus wajah? Apa kamu diam-diam mempelajarinya dari suatu tempat? Wakil ketua Sekte bertanya lagi. Saat ini, ekspresinya menjadi sangat serius. 930. Melihat wajah serius wakil ketua Sekte, Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, Wakil ketua Sekte, saya tidak mencurinya dari siapapun, juga tidak ada yang mengajari saya. Saya menemukan jawabannya sendiri. Kamu sudah menemukan jawabannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, wakil master Sekte segera mencipir. Jika Lin Long mengemukakan alasan lain, dia mungkin akan mempercayainya, tapi dia tidak percaya alasan dia menemukan jawabannya sendiri. Jika begitu mudah untuk mengetahui teknik iblis, dan itu dilakukan oleh seseorang yang datang ke markas untuk pertama kalinya, apa gunanya kerja keras banyak leluhur? Jika begitu mudah untuk mengetahui teknik iblis, seratus perisai iblis akan menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak mempercayai kata-kata Lin Long sama sekali. Lin Long, jika kamu terus tidak jujur, aku akan mengurungmu di penjara bawah tanah. Wakil ketua Sekte memarahinya. Meskipun Lin Long berbakat, dia tentu tidak akan menyukainya jika dia tidak jujur. Wakil master Sekte, semua yang saya katakan adalah benar, kata Lin Long dengan tenang. Melihat Lin Long tidak memiliki kesadaran diri, wakil master Sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan hendak memanggil orang-orang di luar untuk membawa Lin Long ke ruang bawah tanah. Namun, Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, Wakil master Sekte, jika Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya bagaimana saya menggunakan seratus perisai iblis? Melihat betapa seriusnya Lin Long, wakil ketua Sekte untuk sementara mengabaikan pemikiran sebelumnya dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu menggunakan perisai iblis seratus wajah? Lin Long segera menunjukkan bagaimana dia menggunakan seratus perisai iblis di depan wakil master Sekte. Gerakan Lin Long sangat lambat, dan dia dengan sengaja menunjukkan lintasan kinya, sehingga wakil master Sekte dapat dengan jelas melihat bagaimana Lin Long menggunakan seratus perisai iblis. Setelah melihat proses Lin Long menggunakan seratus perisai iblis, wakil master Sekte langsung tercengang karena dia tahu bahwa metode Lin Long dalam menggunakan seratus perisai iblis sangat berbeda dengan sekte iblis mereka. Proses yang berbeda menghasilkan hasil yang sama, yang hanya berarti bahwa Lin Long benar-benar menemukan jawabannya sendiri, tetapi kebetulan itu mirip dengan seratus perisai iblis mereka. Setelah mengkonfirmasi hal ini, wakil master Sekte terkejut, dan berkata, Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Dia sangat terkejut hingga lidahnya keluh. Di mata wakil master Sekte, bakat bawaan Lin Long benar-benar luar biasa. Lagi pula, fakta bahwa dia telah memahami keterampilan iblis sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saat pertama kali aku bersentuhan dengan perisai iblis hitam, samar-samar aku merasa bahwa perisai iblis hitam ini seharusnya bisa menjadi lebih kuat. Setelah pengujian yang tak terhitung jumlahnya, aku benar-benar memahami perisai seratus iblis ini secara kebetulan. Sebenarnya, bahkan aku tidak tahu bahwa gerbang suci kita memiliki seni iblis seperti itu. Hanya setelah aku memperlihatkannya dan orang-orang di sekitarku menyebutkannya barulah aku mengerti. Saat itu, aku merasa akan ada kesalahpahaman. Benar saja, wakil ketua Sekte menemukanku. Lin Long menjelaskan. Sialan, hanya berdasarkan intuisi saja, kamu bisa memahami perisai iblis seratus wajah. Kamu sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, wakil Master Sekte tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya. Faktanya, Lin Long tidak memahaminya sendiri. Setelah pangeran ketiga melihat perisai iblis hitam, dia teringat bahwa ada seni iblis pertahanan yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia mengajarkannya kepada Lin Long. Seni iblis itu disebut perisai iblis transformasi seribu oleh pangeran ketiga, dan Lin Long tidak menyangka itu persis sama dengan perisai iblis seratus wajah dari klan iblis. Wakil Master Sekte, apakah Anda masih memiliki pertanyaan sekarang? Lin Long bertanya sambil tersenyum tipis saat melihat reaksi wakil ketua Sekte. Tidak, tidak, wakil ketua Sekte buru-buru menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia memuji. Lin Li, kamu telah tampil sangat baik di usia yang begitu muda. Kamu tidak hanya kuat, tetapi kamu juga telah menciptakan seni iblismu sendiri. Meskipun kamu beruntung, itu terlihat bahwa kalian mempunyai bakat di bidang ini. Oleh karena itu, kalian harus bekerja lebih keras. Harapan masa depan gerbang suci kami adalah milik kalian, anak muda. Bakat Lin Long jelas merupakan masa depan klan iblis. Oleh karena itu, dia secara alami harus memuji Lin Long dan membiarkan dia merasakan perhatian dan perhatian dari klan iblis. Terima kasih, Wakil Ketua Sekte, kata Lin Long. Baiklah, tidak ada yang lain. Kamu bisa kembali dulu dan menunggu pemberitahuan gerbang suci di pasukan elang melonjak. Jika waktunya tepat, lapor ke markas, kata Wakil Ketua Sekte. Oke, setelah mengangguk, Lin Long keluar. Fakta bahwa Lin Long telah dipanggil oleh Wakil Ketua Sekte karena perisai iblis berwajah seratus secara alami diketahui oleh banyak ketua. Oleh karena itu, selama Lin Long dipanggil oleh Wakil Ketua Sekte, sudah banyak orang yang menunggu di luar untuk melihat hasilnya. Mereka awalnya mengira Lin Long akan dikurung di penjara bawah tanah. Lagi pula, menurut mereka, tidak ada cara lain bagi Lin Long untuk menguasai perisai iblis seratus wajah selain mempelajarinya secara diam-diam. Siapa yang mengira setelah menunggu di luar begitu lama, Lin Long benar-benar keluar tanpa cedera. Mungkinkah Lin Long atau pasukan elang melonjak mempunyai koneksi untuk mengjilat Wakil Ketua Sekte? Pemikiran seperti itu langsung terlintas di benak beberapa orang. Segera, beberapa tetua yang mau tidak mau segera pergi untuk meminta penjelasan dari Wakil Master Sekte. Meskipun otoritas dan kekuatan Wakil Master Sekte lebih kuat dari mereka, mereka masih berani menanyakan hal seperti itu karena mereka mendapat dukungan dari Master Sekte. Mereka tidak takut Wakil Ketua Sekte akan memukul mereka saat mereka terjatuh. Begitu mereka melihat Wakil Ketua Sekte, seseorang langsung bertanya, Wakil Ketua Sekte, bukankah Lin Lee diam-diam mempelajari perisai iblis seratus wajah kita? Mengapa kamu membiarkannya pergi begitu saja? Wakil Ketua Sekte telah lama mengetahui bahwa akan ada keraguan jika dia melepaskan Lin Lee. Dia segera tersenyum, dan berkata, ada alasan mengapa saya melepaskan Lin Lee. Alasan apa? Beberapa tetua yang masuk merasa bingung. Itu karena Lin Lee tidak secara diam-diam mempelajari perisai iblis seratus wajah. Dia memahaminya sendiri, kata Wakil Ketua Sekte. Selama waktu singkat ketika Lin Long pergi, pikirannya telah memikirkan metode untuk mengaktifkan perisai iblis seratus wajah. Setiap kali dia memahami sedikit, dia tidak bisa menahan nafas. Bahkan jika dia mempelajarinya dari Lin Lee, dia masih belum bisa langsung memahaminya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lin Lee hingga mampu menciptakan teknik iblis seperti itu. Dia sendiri yang memahaminya. Mustahil, bagaimana teknik iblis bisa dipahami dengan begitu mudah? Iya, jika memang begitu, teknik iblis Sekte Suci kita pasti akan berkembang di mana-mana. Bagaimana kekuatan lain bisa menghadapinya? Setelah mendengar kata-kata Wakil Master Sekte, para tetua segera mengungkapkan keraguan mereka. Melihat bahwa mereka tidak mempercayainya sama sekali, Runik Matix tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya memiliki ekspresi yang sama seperti kalian semua sebelumnya, berpikir bahwa itu tidak mungkin. Namun, setelah Lin Lee mendemonstrasikan metodenya, aku menyadari betapa konyolnya pemikiranku sebelumnya. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Wakil Master Sekte, Anda tidak perlu berbohong kepada kami. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Para tetua masih menggelengkan kepala. Mengetahui bahwa para tetua ini tidak akan mempercayainya sebelum dia menunjukkan metodenya, Wakil Master Sekte tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu akan tahu ketika kamu melihat bagaimana aku menampilkan perisai iblis seratus wajah. Setelah mengatakan itu, dia langsung mendemonstrasikannya di depan para tetua. Yang membuatnya terlihat malu adalah setelah bermain-main selama 4 hingga 6 jam, dia hanya mendemonstrasikan metode tersebut secara kasar di depan para tetua. Untungnya, meskipun itu hanya demonstrasi kasar, itu masih membuat para tetua memahami bahwa sebenarnya ada cara lain untuk mengaktifkan perisai iblis seratus wajah. Ya Tuhan, Wakil Master Sekte, apakah ini benar-benar metode yang Lin Li temukan sendiri? Setelah memahaminya, semua tetua berseru kaget. Jika itu adalah tetua dari markas besar, mereka juga akan terkejut, tapi tidak sampai sejauh itu. Ini karena Lin Li sepertinya baru saja bergabung dengan Sekte Suci, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di markas. Namun, mereka secara alami terkejut dan terkesan bahwa orang seperti itu dapat menemukan metode seperti itu. Setelah para tetua ini meninggalkan kantor Wakil Guru Sekte, mereka secara alami menyebarkan berita tersebut. Berita ini tentu saja mengejutkan orang-orang di markas besar Sekte Iblis. Penatua Feng juga telah menerima informasi ini pada saat pertama. Setelah memastikannya, dia juga sangat terkejut. Apakah Lin Li ini sekuat itu? Dia berpikir dengan heran. Pada saat ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah adalah hal yang bijaksana untuk membantu Divine Justice Hall dan menyinggung pasukan elang melonjak karena sedikit keuntungan pribadi. Orang-orang dari Divine Justice Hall yang menunggu di luar dengan cepat menerima berita ini. Begitu mendengar berita ini, ekspresi gengmu berubah. Terlepas dari apakah Lin Li benar-benar berbakat atau tidak, dia jelas telah mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Sekte, dan ini sudah merugikan balai keadilan ilahi. Hallmaster, jangan khawatir. Dia hanya seorang murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Suci. Bahkan jika dia kuat, seberapa kuat dia? Mengenai metode yang dia temukan, menurutku dia mungkin mengetahuinya secara tidak sengaja. Itu tidak berarti dia berbakat. Kata Penatua Sen ketika dia melihat ekspresi gengmu. Saya setuju dengan kata-kata Penatua Sen, kata Penatua lainnya dari samping. Saya harap begitu. Gengmu mengangguk. Kemudian, ekspresinya berubah dingin ketika dia berkata kepada Penatua Sen, Penatua Sen, carilah Penatua Muhai dari klan Puing di selatan dan minta dia untuk berurusan dengan Lin Li. Saya ingin dia menghilang dari dunia ini selamanya. Tidak peduli betapa berbakatnya Lin Long, dia pasti kuat di antara murid-murid di generasi yang sama. Jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, itu bukanlah hal yang baik bagi Divine Justice Hall. Oleh karena itu, dia secara alami harus berusaha sekuat tenaga dan melenyapkan Lin Li saat dia masih dalam tahap awal. Besar. Setelah mendengar kata-kata Gengmu, Penatua Sen segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia secara alami tahu seberapa besar ancaman keberadaan seseorang seperti Lin Long terhadap Divine Justice Hall. Oleh karena itu, dia tentu saja mendukung tindakan Gengmu. Mengingat kekuatan Penatua Muhai, jelas mudah baginya untuk berurusan dengan Lin Li. Kekuatan tetuamu bahkan lebih kuat daripada Master Aula Pasukan Elang Melonjak, Lu Ziyi. Dia telah mencapai puncak alam penguasa bela diri. Akan sangat mudah baginya untuk memasuki Pasukan Elang Melonjak dan membunuh Lin Li. Eldermu bukan dari Sekte Suci kita. Dia tidak menggunakan teknik iblis Sekte Suci kita untuk membunuh Lin Li. Tidak ada yang akan mencurigai kita sama sekali. Segera, para tetua di sekitarnya juga mengatakan hal yang sama.